Si pedang tumpul jelit 26. Bab 26 kehidupan manusia panjang kehidupan rumput hanya satu musim. Tiam Giok Beng memukul gendangnya, Tiang Leng Cu sudah tidak sabar untuk menyerang. Dia naik panggung memang penuh dengan emosi, tapi begitu melihat sikap tenang yang dipancarkan Wong Hon Boe, dalam hatinya dia mulai sedikit gentar, jurus-jurus pedangnya memang ganas, tapi dia hanya menyerang sekali-kali, gerakannya lebih banyak bertahan, buat dia kalah atau menang tidak menjadi masalah, yang penting bisa melewati tiga jurus, maka dia hanya mengeluarkan separuh tenaganya. Jurus pedangnya pun hanya dikeluarkan 20%, agar kalau terjadi perubahan dia bisa menolong dirinya sendiri. Ujung pedang sudah sampai di depan Wong Hon Boe sekitar satu kaki lagi, dugaan Tiang Leng Cu, Wong Hon Boe pasti akan mengelak, tapi, ternyata dia sama sekali tidak bergerak, malah Tiang Leng Cu sendiri yang menarik pedangnya kembali dan bertanya, mengapa kau tidak membalas? Kau sendiri mengapa tidak meneruskan seranganmu? Tanya Wong Hon Boe, apakah kau mengenalku? Aku tidak mungkin membunuh lawan yang tidak melawan, apalagi kau hanya seorang gadis kecil, kata Tiang Leng Cu. Wong Hon Boe tertawa dingin, kau tidak perlu memuji dirimu, aku tahu apa rencanamu, kau hanya mengeluarkan 20% tenagamu, Buat apa aku melayanimu? Kata-katanya begitu keluar, semua orang menjadi terkejut. Sebab orang-orang yang berada di pinggir menonton adalah pesilat pedang yang hebat-hebat, mereka bisa melihat jurus-jurus Tiang Leng Cu adalah jurus pancingan, tapi tidak tahu kalau tenaga yang dikeluarkan berapa persen, tapi Wong Hon Boe malah bisa mengetahuinya. Melihat sikap Tiang Leng Cu tidak membantah, berarti ilmu pedang gadis itu di luar dugaan semua orang, maka setelah sekali menyerang, Tiang Leng Cu tidak menyerang untuk kedua kalinya. Alis Lim Hud Kiam berkerut, dia merasa gelisah, Liu Tasu dengan perhatian berkata, Hud Kiam, kuputusan apa yang kau ambil? Lim Hud Kiam menghela nafas panjang, Aku jadi bingung, aku tidak bermaksud ingin menjadi Raja Pedang, aku hanya ingin melihat setelah mendapatkan pelakat, apa yang akan mereka lakukan. Kalau begitu, kau harus cepat mundur dari pertarungan ini. Rencanaku hanya ingin mencoba kekuatan mereka kemudian baru mundur, dalam bayanganku, aku menduga orang yang paling kuat sekarang adalah salah satu dari empat orang tua itu, Wen Jin Jiu kalah, He Uliu Kuan sama kuatnya dengan Tiang Leng Cu, Maki Niu kelihatannya sudah. Dari awal keluar dari pertarungan ini, tadinya aku tidak percaya, aku kira dia hanya ingin mengumpulkan tenaga, hanya sebentar dia sudah mengambil kesempatan untuk mundur, maka aku baru sadar kalau aku telah tertipu, gadis kecil itu adalah orang yang terkuat dari mereka berlima. Memang seperti itu, tidak ada orang yang memperhatikan, sampai lima perguruan besar pun tidak memperhitungkannya dalam pertarungan ini, setiap kali selalu memberikan lawan yang lemah, maka dengan mudah dia sampai babak terakhir, kata Liu Tasu. Maksud lima perguruan membagi-bagi lawanku yang kuat supaya sebelum bertarung aku punya waktu untuk beristirahat, supaya aku bisa menjadi pemimpin dunia persilatan, kemudian melalui aku mereka mencari pelakat asli, mereka mengirap pelakat asli berada di tanganku kata Lim Hukiam. Mereka tidak salah, sebenarnya kau sendiri yang tahu di mana pelakat asli tersimpan, semua kesulitan ini kau sendiri yang menciptakannya, kata Liu Tasu. Tapi kalau aku tidak mendapatkan pelakat asli, aku tidak akan bisa jadi pemimpin dunia persilatan. Kalau begitu biar gadis kecil itu yang menjadi pemimpin dunia persilatan, kata Liu Tasu. Tidak, sekarang masalahnya jadi lebih serius, aku sudah melihat gadis kecil itu adalah pemimpin mereka, juga orang yang sudah mewarisi Ngo Heng Kiam Hoat, ilmu pedang lima unsur, bagian tengah, tengah adalah tanah, itulah inti jurus Ngo Heng Kiam, kata Lim Hukiam. Dari mana kau bisa tahu? Tanya Liu Tasu. Alasannya sangat jelas, kalau dia bukan pemimpin Ngo Heng Kiam, dia tidak akan berani mengatakan dalam tiga jurus, dia akan memenggal kepala tiang lengcu, kalau dia tidak mempunyai ilmu pedang tinggi, mana mungkin dalam tiga jurus dia bisa membunuh seorang pesilat tangguh, kata Lim Huk Kiam. Apakah ilmunya lebih tinggi dari kakeknya? Tanya Liu Tasu. Tampaknya hubungan kakek dan cucu mereka bukan hubungan sebenarnya, menurutku, keempat orang lainnya adalah pembantu atau pelayannya, Heng Jin Jiu memang satu marga dengannya, mungkin dia adalah pembantu yang sudah lama mengabdi padanya, dari lima orang itu hanya dia yang bersikap seperti seorang tuan kepada bawahannya, jelas Lim Huk Kiam. Kalau begitu mengapa kau tidak suka dia menjadi pemimpin dunia persilatan tanya Liu Tasu? Kalau dia yang mendapatkan pelakatnya, dan tahu rahasia yang ada di dalam pelakat sudah bocor, dia akan menjadi lebih gila lagi, karena dia tahu ilmu yang bisa mengalahkan Ningo Heng Kiam Hoat hanya ilmu yang ada di dalam pelakat itu, kata Lim Huk Kiam. Kalau begitu kau harus berusaha mendapatkan pelakat itu kata Liu Tasu. Tapi sangat sulit, sebab aku sama sekali tidak tahu sampai di mana kekuatannya, dan semua kekuatanku sudah dikeluarkan, kata Lim Huk Kiam. Apakah semua ilmumu sudah kau keluarkan? Tanya Liu Tasu. Masih ada beberapa jurus andalan yang belum ku keluarkan, tapi mereka sudah mengaturnya dengan sangat rapi, Heuli Ukan akan mencariku untuk bertarung, kali ini dia akan berusaha melawan dengan keras, supaya aku mengeluarkan semua jurus-jurusku, kata Lim Huk Kiam. Tapi tangan Heuli Ukan sudah terluka, hanya mengandalkan tangan kiri, ku kira itu pasti akan mudah mengalahkannya, apa yang kau khawatirkan tanya Liu Tasu. Paman, kau harus tahu, Heuli Ukan adalah bagian timur, pertama dan kedua adalah tanah, jurus pedang pada posisi ini harus menggunakan tangan kiri untuk memegang pedang, kekuatannya belum keluar, kalau tidak dia tidak akan mencariku bertarung, kata Lim Huk Kiam. Liu Tasu terkejut, mengapa bukan sejak tadi dia mengeluarkan jurusnya yang ganas malah membiarkan tiang lengcu menepis tiga jarinya? Sebab dia salah perkiraan, dia tidak menyangka kalau ilmu pedang tiang lengcu begitu aneh, Wong Hon Wee siap dalam tiga jurus akan memenggal kepala tiang lengcu karena dia ingin membalaskan putusnya jari Heuli Ukan. Dia juga ingin membangun wibawanya, kata Lim Huk Kiam. Kalau begitu, apa yang harus kau lakukan tanya Liu Tasu? Hanya berusaha supaya bisa menang, begitu pelakat dunia persilatan jatuh ke tanganku aku bisa minta tolong kepada lima perguruan besar, kalau jatuh ke tangan gadis kecil itu, begitu tahu di dalam pelakat sudah tidak ada rahasia lagi, dia akan memaksa lima perguruan dan waktu itu lima perguruan akan mengalihkan tanggung jawab ini kepadaku, keadaanku bertambah berbahaya kata Lim Huk Kiam. Liu Tasu menghela nafas panjang, Huk Kiam, kau sungguh telah merusak sarang tawon, hari-hari yang bisa kau lewati dengan enak kau tidak mau, kau malah mencari kesulitan seperti ini. Dengan serius Lim Huk Kiam berkata, kalau tidak ada pertemuan yang kebetulan itu, aku tetap menjadi orang dengan kepandaian lemah, di Cheng Seng aku tidak bisa maju, hari ini paling sedikit aku telah mengalahkan dua tetua Cheng Seng karena itu aku harus mempunyai sedikit tanggung jawab kepada orang yang telah mengajarkan ilmu silatnya dan tanpa nama ini. Tiang Leng Chu yang berada di atas panggung memeluk pedangnya terus sambil berputar-putar, dia tidak berani menyerang, maka keringat yang mengalir membuat basah wajahnya. Wen Hon Bre E berdiri dan tidak bergerak, dia juga tidak meladeni Tiang Leng Chu, tapi mulutnya terus berhitung, setelah menghitung sampai 70 dia berhenti dan berkata, pembunuh tua, teruslah berputar-putar seperti itu, begitu aku menghitung sampai 100, kalau kau tidak menyerang saat itu satu jurus pun kau tidak akan sanggup menahannya. LAP Tiang Leng Chu terus berputar-putar dengan cemas, Wen Hon Bre E masih berhitung, begitu sampai di angka 90, Chiu Giok Hu membuka suara, Tiang Heng, turunlah, untuk apa bertarung dengan anak kecil? Wen Hon Bre E tertawa dingin, kalau dia mau turun, aku akan kagum kepadanya. Chiu Giok Hu tersenyum, dan dia meloncat ke atas panggung, dia melayangkan pedang menyerang Tiang Leng Chu, Ciam Giok Beng segera membentak, Chiu Giok Hu, mengapa merusak peraturan? Go An Jit Hang dan Pui Chiao Jin pada waktu bersamaan menyerang Chiu Giok Hu, hingga Chiu Giok Hu terpaksa melepaskan pedangnya, pada saat itu juga dia menarik Tiang Leng Chu ke bawah panggung, Wasi terhormat, aku naik panggung bukan ingin membantu, aku hanya ingin menarik Tiang Heng turun dari panggung, aku kira ini tidak melanggar peraturan bukan? Ciam Giok Beng tidak bisa menjawab, karena Chiu Giok Hu naik panggung dan menarik Tiang Leng Chu, maka dia tidak melanggar peraturan. Tapi dia tetap telah membuat kekacauan, maka Ciam Giok Beng mengambil keputusan yang harus diambilnya. Kata Chiu Giok Hu, rapat akbar ini hanya untuk memperkenalkan ilmu pedang, bukan untuk saling membunuh, aku mewakili Tiang Heng mengaku kalah, supaya dia tidak terbunuh walaupun melanggar peraturan aku harap wasit bisa maklum. Dengan terpaksa Ciam Giok Beng berkata, nona weng, lawan sudah mengaku kalah, lepaskanlah. Begitu mudahkah melepaskan dia? Bagaimana dengan taruhan antara kita tanya Wong Hon Bwe? Itu urusanmu, tadi kau mengumumkan tidak jadi bertaruh dan taruhan ini aku tidak pernah mengakuinya, kata Ciam Giok Beng. Mengapa harus kau yang mengakuinya Wong Hon Bwe? Marah. Dengan serius Ciam Giok Beng berkata, aku adalah wasit terapat akbar ini, kalau kau ingin mendapatkan plakat kau harus menuruti apa yang sudah ku tetapkan. Li Uban Mong dari kerumunan berteriak, nona, masalah ini kelak bisa dibereskan, sekarang yang terpenting kita harus mendapatkan plakat dunia persilatan dulu. Mendengar Li Uban Mong memanggil Wong Hon Bwe dengan panggilan nona, semua orang merasa terkejut, Li Uta Su menepuk-nepuk Lim Hud Kiam, dugaanmu ternyata benar. Apakah kau mengenal nona wang tanya Ciam Giok Beng kepada Li Uban Mong? Tidak ada hubungan dengan pertarungan ini maka aku tidak perlu menjawabnya, jawab Li Uban Mong. Memang tidak perlu dijawab, aku hanya bertanya saja, kata Ciam Giok Beng. Tiba-tiba Wong Hon Bwe berkata, aku boleh menjawabnya, Li Uban Mong adalah kasir di keluarga ku, He Uliu Kuan adalah mandor yang mengurus pegawai ku, Wen Jin Jiub bukan kakeku, dia adalah suami dari inang pengasuh ibuku, dan Maki Nyo adalah istrinya, Maki Nyo adalah inang pengasuh ibuku, ilmu pedang keempat orang ini sudah kalian lihat, dengan barisan seperti ini apakah aku berhak mendapatkan pelakat? Semua sangat terkejut, hanya Lim Hud Kiam yang tertawa kecut. Ciam Giok Beng pun terkejut, tapi dengan cepat dia menutupinya, keluarga Nona Wong memang makmur, tapi ingin mendapatkan pelakat itu harus menembus satu halangan lagi. Aku tahu, masih ada satu lawan lagi, dia adalah Lim Hud Kiam. Nona, masih ada pelayanmu ini, jawab He Uliu Kuan. Apakah kau ingin berebut denganku? Pelayan tidak berani berebut dengan Nona, tapi menurut peraturan pelayan bisa mengajak Lim Hud Kiam bertarung. Kalau aku bisa mengalahkan dia, bukankah Nona akan menghemat waktu dan tenaga? Kata He Uliu Kuan. Huy Hon Bui E tertawa, katanya, tapi pelakat sudah ada di tangan pun percuma, tadi aku sudah berjanji kepada pembunuh tua itu, bila dia mundur dan turun dari panggung aku akan memberikan pelakat itu kepadanya, dia boleh tidak menepati janji, tapi aku tidak akan seperti itu. Ciu Giyo Kau tertawa terbahak-bahak, tidak perlu, aku hanya membantu Tiang Heng memungut kembali nyawanya, dia tidak akan berani mendapatkan pelakat itu. Li Uban Mong tertawa dingin, Ciu Giyo Kau, kau benar-benar orang yang paling tidak tahu malu, apakah benar kau hanya menolong Tiang Leng Cu? Aku bersungguh-sungguh, dengan kesuksesan Nona Wong kami tidak berani mengajukan permintaan seperti itu. Kau tidak perlu menggunakan kata-kata itu untuk menyindir kami, dengan ilmu pedang Nona yang dasyat sudah tentu pelakatnya akan terjatuh ke tangan kami, tapi bila Nona mengatakan akan memberikannya kepada kalian, pasti tidak akan memberikannya kepada kalian. Wen Jin Jiu melotot, mengapa harus memberikan kepada mereka? Jangan cemas, kata-kataku belum selesai, pelakat dunia persilatan diperoleh di depan para pendekar, walaupun diberikan kepada mereka, posisi pemimpin dunia persilatan tetap didapatkan oleh Nona, tidak akan berubah oleh apapun. Kentut, kentut, kalau begitu bukankah kita sibuk tapi tidak ada hasilnya, kata Wong Jin Jiu. Wen Hon Boy E tertawa, kakek, kata-kata cuan kasir pasti ada alasannya, biar dia mengatakannya. Lik Uban Mong tertawa, katanya, apa yang dikatakan Nona tidak bisa ditarik kembali, karena tiang lengcu turun dari panggung dalam keadaan hidup, maka pelakat dunia persilatan harus diserahkan kepada mereka. Kalau begitu, terima kasih, kata Ciu Giok Hu. Jangan sungkan, kalian pantas mendapatkannya, ilmu pedang kalian tidak tinggi tapi care licik kalian benar-benar berhasil, biar kalian yang memenangkannya. Kami tidak berani menggunakan care ini mendapatkan pelakat dunia persilatan, untuk kami ini bukan hal mulia, tapi kalau bisa bersama-sama dengan Nona membelah pelakat itu dan mendapatkan sebagian rahasia di dalamnya, itu sudah cukup, kata Ciu Giok Hu. Li Uban Mong tertawa, berkata, kalau kalian sudah mendapatkan rahasia itu apa yang akan kalian lakukan? Aku akan berjaga-jaga bila kalian akan membunuhku untuk tutup mulut, kemudian aku akan mengambil semua rahasia di dalamnya, tapi kau jangan lupa, hak pelakat adalah milik kami, kapan akan kami lihat, kami berhak menentukannya, kecuali kalau kalian ingin berbuat licik dan tidak mau menyerahkannya kepada kami, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kalau tidak aku mempunyai care sempurna dan dijamin kalian tidak akan mendapatkan apapun. Wen Hon Boye tertawa pada Li Uban Mong berkata, Loh Li U, apakah kau mendengarnya? Aku sudah mendengarnya, Ciu Giok Hu adalah orang yang banyak akal busuk, barang sudah ada di tangannya kita tidak berhak mendapatkannya, kata Li Uban Mong tertawa. Kalau begitu, menurutmu harus bagaimana sekarang? Tanya Wen Hon Boye. Tidak ada ide, siapa suruh Nona begitu besar mulut, sekarang ingin mengubahnya sudah tidak bisa lagi, kata Li Uban Mong. Wen Jin Jiok marah, buta busuk, dari tadi kau terus bicara tetap tidak menemukan cara, kalau tahu dari tadi seharusnya kau tutup mulutmu yang bau itu. Kakek, sudahlah aku yang bersalah, kata Wong Hon Boye. Masalahnya terjadi dari Nona, kalau Nona, kata Li Uban Mong. Tanpa menunggu perkataannya selesai, Wong Hon Boye sudah berkata, tidak, kata-kata yang sudah keluar dari mulutku satu kata pun tidak akan berubah, rahasia yang ada di pelakat dunia persilatan tidak banyak berhubungan. Denganku, apalagi hanya separuh yang ada di dalam pelakat, kau boleh menelan separuhnya lagi. Sulit, lima perguruan banyak orang mulut pun akan banyak juga, daripada hanya menguasai separuh lebih baik menguasai yang sudah ada di tangan, kata Li Uban Mong. Wong Hon Boye berteriak, kau punya rencana apa Nona dari tadi mengatakan apa yang sudah terucap dari. Mulutmu tidak akan ditarik kembali, itu sangat mudah diatur. Bukankah Nona sudah mengatakan dalam tiga jurus kalau kepala Tiang Lengcu tidak jatuh Nona akan memberikan pelakat dunia persilatan kepada mereka? Tapi satu jurus pun Nona belum keluarkan, kapan dia menerima tiga jurus, dan kapan pelakat akan diberikan kepadanya? Setan buta, kau benar-benar membuat orang panik, kata Wong Hon Boye tertawa. Dengan cemas, Ciu Giok Hu berkata, kalian pernah mengatakan bila Tiang Heng turun, akan. Tanda petik. Li Uban Mong tertawa, katanya, benar, Nona pernah mengatakan seperti itu, tapi kau jangan lupa, kata-kata Nona tadi tidak akan berubah, walaupun hanya satu kata, Nona mengatakan dalam tiga jurus tetap tiga jurus, kecuali Tiang Lengcu dalam tiga jurus bisa menang dari Nona, itu tidak apa-apa, tapi kalau dia sendiri bisa mendapatkan pelakat itu, tidak memerlukan kau di sini terus memainkan lidahmu, Ciu Giok Hu, kau ingin di depanku memainkan rencanamu, aku nasihati, kau masih jauh, lebih baik kau diam. Ciu Giok Hu duduk kembali, dari wajahnya tampak sikapnya yang galak serta licik. Wong Hon Boye tertawa dan berkata, Liu Kean, sudah waktunya kau bertarung dengan Lim Hood Kiam, hati-hati jangan mempertaruhkan nyawa, kalau kalah masih ada aku, bila kau sampai mati yang rugi adalah kau sendiri. Hu Liu Kean berkata, tenanglah, Nona, pedang Lim Hood Kiam adalah pedang tumpul, dan pedang tumpul tidak akan bisa membunuh, maka pelayanmu ini tidak akan berada dalam bahaya. Dia meloncat naik ke panggung, Liu Tasu berteriak, kalian satu kelompok, apakah tidak malu melakukannya pertarungan dengan care bergiliran Liu Liu Kean tersenyum, ini adalah aturan rapat akbar kali ini, bukan aku yang membuatnya, wasit yang menentukan, jangan salahkan aku. Ciam Giok Beng merasa malu, dengan penuh penyesalan dia berkata kepada Lim Hood Kiam, Lim Heng, sebelumnya aku tidak tahu tentang ini, kalau tidak aku tidak akan mengaturnya seperti ini. Lim Hood Kiam tertawa santai, katanya, tidak apa-apa, Liu Liu Kean hanya intin tahu jurus-jurus pedangku, supaya tuanya lebih menguasai dan mengetahui ilmuku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku harap Lin Heng berhati-hati, asal kau bisa memenangkan pertarungan ini, aku bisa mengundurkan waktu setengah jam untuk pertarungan finalnya, supaya Lin Heng punya waktu untuk beristirahat dan memulihkan stamina. Wasit apa itu? Mana boleh pilih kasih? Kalau Nona tidak mengumumkan hubungan kami, apakah kau akan tahu Huali Ukoan berteriak? Dengan serius Ciam Giok Beng berkata, bila Nona Wang tidak memberitahu aku tetap akan mengambil keputusan. Demikian, perebutan posisi Raja Pedang bukan masalah sepele, fisik dan pikiran harus seimbang, itu baru akan terlihat adil, pilih kasih yang Tuan ucapkan tadi sepertinya tidak sesuai. Wen Hon Bue berteriak dari bawah panggung, Liu Kuan, jangan cerwet. Kau sudah berada di atas panggung, kau harus menghormati Wasit, apakah kau takut aku akan kalah? Kesombongan Wen Hon Bue benar-benar kelewatan, hal ini membuat Ciam Giok Beng mengerutkan alis, Kiepi Sia yang berada di pinggir berkata kepada Go An Hyeong, walaupun aku sangat membenci Lim Hood Ciam, tapi kali ini aku berharap dia bisa menang, kalau posisi Raja Pedang jatuh ke tangan gadis itu, dunia persilatan bisa kacau. Kata Go An Hyeong, Suci, kebencianmu pada Lim Hood Ciam benar-benar tidak beralasan. Apa katamu? Tidak beralasan. Dia terus merecoki kita, dia juga merampok barang bawaan kita, lalu memaksa perusahaan perjalanan kita tutup, bukankah itu menghina kita? Dulu aku pun berpikiran seperti itu, merasa kalau dia terlalu mencampuri urusan kita, tapi sekarang aku berubah pikiran, melihat ilmu pedangnya, kalau dia benar-benar ingin merecoki kita guru pun tidak akan sanggup melawannya, apalagi kita, dia hanya satu kali mencuri barang bawan Kiai Susyok, setelah itu dia tidak pernah lagi mencari gara-gara, sebaliknya kali ini dia telah membantu kita, berarti kita sudah salah paham kepadanya, kata Go An Hyeong. Mana mungkin kita salah paham kepadanya, kata Kiep Isya. Pertarungan kali ini memperebutkan pelakat dunia persilatan, di dalamnya penuh dengan lika-liku, aku lihat dia banyak mengetahui tentang pelakat ini, maka dia memperingati kita, harus menutup perusahaan perjalanan karena dia takut kita akan terlibat ke dalam keributan ini, coba kau berpikir dengan jernih, kecuali sekelompok orang ini setiap kelompok lainnya adalah orang misterius dan jahat, kata Go An Hyeong. Kalau tidak membuka perusahaan perjalanan, apakah kita tidak akan terkena masalah ini, tanya Kiep Isya. Perjalanan dari Butong ke Taesan sebenarnya tidak perlu memutar dulu ke Kim Ieng, tapi Butong sengaja melewati Kim Leng, rupanya ini disengaja Butong Tai untuk melibatkan kita dalam masalah ini, kata Go An Hyeong. Kiep Isya tidak terima dia berkata, guru lebih pintar dari kita, kalau bukan karena ingin menegakkan keadilan dia tidak akan mau menerimanya. Go An Hyeong menarik nefas, aku percaya guru pun mulai tahu, tujuan mereka sepertinya sengaja apakah kau tidak melihat alis guru terus berkerut? Hanya saja dia tidak ingin terlalu banyak mengurusi masalah orang lain. Kiep Isya melihat ke atas panggung, Chiam Giok Beng sedang berbincang-bincang dengan Lim Hud Kiam dan Huali Uk'an. Dan kelihatannya pertarungan akan segera dimulai. Tadinya Huali Uk'an sangat sombong, setelah dimarahi Wong Hon Bue, kesombongannya jadi berkurang, setelah simbal berbunyi dia segera mengeluarkan jurus-jurusnya. Lim Hud Kiam sangat berhati-hati, walaupun serangan Huali Uk'an seperti bercanda tetapi dia tetap berhati-hati menghadapinya dan berusaha menjauhi pedang musuh, maka setelah beberapa jurus berlalu masih seperti itu itu juga keadaannya. Kiep Isya bertanya lagi, apa yang mereka lakukan? Kali ini yang menjawab adalah Huali Uk'an yang duduk di sisinya, Huali Uk'an sangat berpengalaman di dunia persilatan, dengan suara pelan dan kecil dia berkata, apakah kau tidak melihat kalau ilmu pedang Margahou itu tidak begitu liai, tapi tenaga tangannya sangat besar, dia ingin menggunakan care asal-asalan untuk memancing lawan mengeluarkan jurus-jurusnya, lalu dia secara tiba-tiba akan menambah tenaganya, menggetarkan senjata Lim Hud Kiam hingga terlepas, tapi Lim Hud Kiam sangat pintar, dia sudah tahu maksud lawannya, maka dia selalu menghindar. Tapi menghindar terus bukan care yang baik, akhirnya malah akan terluka juga, kata Kiep Isya. Tidak perlu khawatir, Lim Hud Kiam sangat pintar, dia akan mempunyai care, tersendiri, kata Ho Gwad Ji. Karena Lim Hud Kiam selalu tidak membalas menyerang Huali Uk'an, mulai tidak sabar, serangannya jadi semakin keras, Lim Hud Kiam sudah tidak bisa main-main lagi. Pertarungan semakin seru, dua senjata dari kedua belah pihak mulai sering beradu, setelah diberitahu oleh Ho Gwad Ji, Kiep Isya mulai bisa melihat lebih teliti, sekarang dia bisa melihat kelincahan Lim Hud Kiam menghadapi berbagai masalah, setiap kali senjata beradu, begitu bentrok langsung ditarik, dia membuat senjatanya beradu dengan lawan bukan hanya bertahan, tapi juga meminjam kekuatan pedang lawan untuk menyelesaikan jurusnya. Geraknya harus mempunyai teknik pedang yang tinggi baru bisa melakukannya dan Lim Hud Kiam bisa melakukannya. Dua, pedang saling beradu, dia menarik tenaga lawan dan dalam waktu bersamaan saat tenaga lawan belum dikeluarkan dia sudah menyerang, membuat Huali Uk'an kalang kabut menghadapinya, Huali Uk'an yang tenaganya besar bertemu dengan lawan yang begitu licin, tenaganya pun tidak bisa dikeluarkan sepenuhnya. Dalam ilmu pedang yang terpenting adalah perubahan maka pesilat pedang begitu menyerang pasti hanya menggunakan tenaga sebanyak 30% dan dia pasti akan menunggu jurus lain untuk mengalahkan musuh. Disinilah ruginya Huali Uk'an, dia ingin dua pedang beradu dan saat pedang bentrok baru mengeluarkan tenaga untuk meraih kemenangan, kalau baru mulai sudah mengeluarkan semua tenaga, dia akan dikuasai lawannya, menghadapi pesilat kekuat seperti Limhut Kiam, dalam satu jurus tidak akan mungkin bisa mendapatkan kemenangan. Dan teknik pedang yang digunakan Limhut Kiam selalu menghancurkan niatnya untuk menang. Karena itu sikapnya tidak sesantai tadi, dahinya mulai berkeringat karena cemas bukan karena kelelahan, melihat bentuk tubuhnya dia termasuk jenis orang yang tahan banting. Ribuan atau puluhan ribu jurus tidak akan dianggapnya tapi kalau lama-lama tidak ada hasilnya dia menjadi cemas. Tapi jurusnya tetap mantap, ini membuktikan kalau dia memang mempunyai ilmu silat yang dalam. Kira-kira setelah lima puluh jurus tiba-tiba dia mendapatkan kesempatan dia membuat pedang Limhut Kiam menempel di pedangnya, sewaktu saling bertahan, Limhut Kiam ingin menarik kembali pedangnya, dari belakang mendorong ke depan, tapi tetap tidak ada gunanya, pedang Huali Uk'an. Seperti ada magnet, membuat kedua pedang itu saling menempel dan tidak bisa dilepaskan. Limhut Kiam terlihat sangat tenang, dia tidak berani berhenti, pedangnya terus berputar dia ingin mengganti posisi supaya tarik-menarik di antara kedua pedang bisa terlepas. Huali Uk'an tetap dengan tenang menguasai situasi yang menguntungkannya, sekarang mereka seperti kelinci terus berputar-putar, akhirnya Limhut Kiam berhenti terlebih dulu, sikap tenangnya seperti biasanya dia sedang memikirkan kira berikutnya menghadapi Huali Uk'an. Sedang Huali Uk'an sudah tidak tahan, dia tertawa terbahak-bahak, bocah, kali ini kau tidak akan bisa lari lagi, cepat lepaskan pedangmu dan mengaku kalah. Kiri dan kanan pasti kalah, mengapa tidak bertahan sebentar lagi? Mungkin keadaan akan berubah, sekarang kau ingin menang dariku pun tidak akan mudah, kata Limhut Kiam. Kalau kau mengaku kalah dariku mungkin aku akan memberimu kesempatan hidup, bila aku marahnya wamut tidak akan bisa kau ambil lagi. Mana mungkin bisa seperti itu? Setelah kau mengdutarkan senjataku, wasit akan memukul simbal bila kau masih ingin membunuhku, kau akan melanggar peraturan. Huali Uk'an marah, Kentut, kalau aku ingin membunuhmu, tindakan Pak Tua Ciam tidak akan bisa menandingi kecepatanku, bunyi simbal yang dipukul oleh Pak Tua Ciam bersamaan dengan putusnya kepalamu dan menggelinding ke bawah. Limhut Kiam hanya tertawa dan tidak melayani dia, Huali Uk'an mulai mengerahkan tenaga tangannya, dia membentak seperti teriakan naga, kemudian pedang dilempar ke atas, tangan dibalikan untuk menyambut dan menepis ke arah Limhut Kiam. Ciam Giok Beng selalu memperhatikan gerakan Huali Uk'an, begitu melihat pedang Limhut Kiam terbang ke atas, dia segera akan memukul simbal tapi jurus Huali Uk'an baru dikeluarkan 10%, semua berteriak, yang roboh di panggung adalah Huali Uk'an. Limhut Kiam meloncat dengan mudahnya dia menyambut pedang yang sedang turun dari atas. Perubahan ini diluar dugaan semua orang, Huali Uk'an jatuh terbaring di atas panggung dan tidak bergerak lagi, apakah dia sudah mati atau masih hidup. Wenghon Bre'em meloncat ke atas panggung dia berniat menyerang Limhut Kiam. Limhut Kiam mundur selangkah, Nona Wong, pertarungan di atas panggung harus menuruti aturan. Dulu kau dengan Caroline melukai orang, Huali Uk'an adalah pelayanku aku berhak menanyakannya. Kiam Giok Beng dengan serius berkata, Nona Wong, melanggar atau tidak aku sebagai wasit lebih tahu, bila keputusanku tidak adil, kau baru boleh protes. Lik Uban Mong yang berada di bawah panggung berkata, Nona, kita dengar apa yang akan dia putuskan. Dengan wajah seram, Wong Hon Boye turun dari panggung. Kiam Giok Beng berpikir sebentar dan berkata, Chuan Lim, Pada ronde ini Anda yang kalah. Kalah pun tidak bisa dengan Caroline dan melukai orang, pelayanku tidak boleh mati dengan sia-sia, aku harus meminta dia mengganti dengan nyawanya. Dari tadi aku sudah mengumumkan kalau rapat akbar kali ini hanya boleh memperlihatkan ilmu tidak boleh membunuh, tapi pelayanmu menggetarkan pedang lawan sebenarnya dia bisa dibilang menang, tapi dia masih berniat ingin membunuh, yang pasti Chuan Lim harus membela diri. Wong Hon Boye masih ingin membela, Lik Uban Mong berkata, Nona, keputusannya sangat adil, Liu Koan terlalu kejam, jangan salahkan orang lain. Kalau begitu berarti Liu Koan mati dengan sia-sia, tanya Wong Hon Boye. Liu Koan hanya ditotok, dia tidak mati, Lim Hut Kiam sudah kalah, berarti Nona adalah pemilik plakat dunia persilatan dan menjadi pemimpin dunia persilatan, Nona harus adil, jangan mempermasalahkan hal-hal kecil. Wong Hon Boye berusaha menahan emosinya, dia menjulurkan tangannya kepada Chiam Giok Beng, mana plakatnya? Plakat itu miliku. Chiam Giok Beng dengan terpaksa menyerahkan plakat dunia persilatan itu, tiba-tiba Lim Hut Kiam berkata, Nanti dulu, Wasit mengambil keputusan kurang adil, pedang masih ada di tanganku, mengapa aku yang kalah? Tapi pedang sudah terlepas dari tanganmu, kata Chiam Giok Beng. Wasit hanya melihat pedangku, mengapa tidak melihat pedang lawanku? Pedang kami bersama-sama lepas dari tangan kami, kata Lim Hut Kiam. Chiam Giok Beng terpaku, dia melihat ke arah Hu Liuk'an terlihat tangan yang memegang pedang tertindih di bawah tubuhnya. Tapi pegangan pedang masih berada dalam genggamannya, dia berkata, pedang lawan masih tergenggam, kapan dia pernah melepaskannya? Apakah yang dipegangnya pedang? Wong Hon Boye sedikit terkejut, dia mengait Hu Liuk'an dengan kakinya lalu membalikan tubuhnya, terlihat yang digenggam oleh Hu Liuk'an hanya pegangannya saja sedangkan pedangnya sudah tidak ada. Lim Hut Kiam tertawa, katanya, tenaga yang digunakan Hu Liuk'an adalah tenaga yang maka pedangku tergetar lepas, sedang tenaga yang aku pergunakan adalah tenaga Im, dan aku menggetarkan pedangnya sampai patah, kami berdua pada waktu bersamaan melepaskan pedang, seharusnya mengganti senjata dan bertarung kembali tapi dia tidak mau menuruti aturan, diam-diam gak menyerangku, terpaksa aku membalasnya, kalau dia bisa menjatuhkan aku hingga kalah aku bisa menerimanya. Wong Hon Boye terpaku, entah apa yang harus dia katakan, Li Uban Mong yang ada di bawah panggung berkata, Lim Hut Kiam, kau jangan mengacau, pedang Hu Liuk'an terbuat dari baja asli, mana mungkin bisa patah? Kalau benar patah mana patahan pedangnya? Namamu adalah Li Uban Mong, Marga Liu yang setengah buta, aku kira itu kurang cocok, kau harus mengganti nama nu menjadi Li Uban Mong, Marga Liu yang buta total, patahan pedang menancap di tiang lampu yang ada di sebelah kanan, apakah kau tidak melihatnya? Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Lim Hut Kiam, tampak patahan pedang menancap di tiang lampu, karena posisi menancapnya dari bawah miring ke atas, apalagi tertutup oleh bayangan maka tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Li Uban Mong meloncat naik ke tiang lampu dan mencabut patahan pedang itu, dia melihatnya dengan teliti dan dia pun mencium-cium pedang itu, kemudian berteriak kepada Wong Hon Boye, Nona, di atas pedang tidak ada yang aneh, memang pedangnya patah karena digetarkan oleh tenaga dalam yang lembut. Mengapa aku tidak mendengar suara nyatanya Wong Hon Boye? Lim Hut Kiam tertawa, berkata, aku menggunakan tenaga lembut, mana mungkin bersuara. Tapi aku tidak menyalahkan kalian karena matu dan telinga kalian tidak berguna, He Uliu Kuan sendiri pun tidak merasakannya, lihat dia masih memegang pegangan pedangnya, dia tidak tahu kalau pedangnya sudah patah, maka dah menepisku, kalau tidak mana mungkin dengan satu jari aku bisa menaklukan dia. Weng Hon Boye tertawa dingin, Lim Hut Kiam, kau memang lihai, tapi jangan sombong, kalau He Uliu Kuan kalah masih ada aku, Lo Liu, turunkan Liukuan dari panggung. Apakah kalian tidak bisa membuka totokannya? Kalau tidak bisa jangan semelarangan melakukannya, kata Lim Hut Kiam. Jangan bergurau, kau anggap kami ini apa seruang Hon Boye. Tapi Liu Ban Mong yang merabah Waliu Kuan dan dengan gugup berkata, Nona, kalau orang ini menotok sangat aneh, aku tidak bisa membuka totokannya. Bodoh, masa masalah kecil seperti ini saja kau tidak sanggup membereskannya. Biar aku sendiri yang membereskannya, kata Wong Hon Boye. Weng Hon Boye terus menekan. Sambil tertawa Lim Hut Kiam berkata, ilmu silat ada bermacam ragam, bukan hanya dengan memaksa bisa dilakukan, biar aku membantu kalian. Baiklah, aku ingin lihat apakah kau sanggup, kata Wong Hon Boye. Lim Hut Kiam merabah lalu berkata, apa maksudmu? Mengapa menotok nadi kematiannya? Wong Hon Boye tertawa dingin, dia tidak bisa mengalahkanmu, berarti dia sudah memutuskan jalan pilihannya yaitu mati, aku lebih memilih untuk membunuhnya daripada meminta belas kasihan kepadamu. Dengan sekuat tenaga Lim Hut Kiam menendang Hu Liukun hingga dia terjatuh ke bawah panggung. Liu Ban Mong marah, orang sudah mati, kau masih tidak berperasaan menendangnya. Setelah Hu Liukun jatuh terguling ke bawah, dia muntah darah dan duduk kembali. Lim Hut Kiam berkata, Nona Wong, bila kau ingin menghukum anak buahmu, aku tidak akan ikut campur, tapi jangan menyambung dari totokanku, totokan matimu masih belum sempurna, maka aku masih bisa membukanya, bila kau ingin membunuhnya, sekarang dia sudah sadar dan kau bisa membunuhnya. Wajah Wan Hon Bwee menjadi sangat pucat karena menahan marah, Hu Liukun berusaha berdiri dan berkata, Lim Hut Kiam, kau tidak perlu mengadu domba, kami sangat setia kepada Nona, tidak akan berubah karena kata-katamu. Tadi aku tidak berhati-hati terkena tipuanmu, membuat nama Nona tercemar, seharusnya aku mati untuk berterima kasih kepada Nona, walaupun kau sudah menolongku aku tidak akan mengucapkan terima kasih kepadamu. Dia mengeluarkan jarinya dan menusuk ke arah jantungnya, saat dia akan bunuh diri, Wang Hon Bwee berteriak, Liu Kuan, kau berani tidak menurut kepadaku? Dengan ketakutan Hu Liukun berkata, aku tidak berani, nadiku ditotok tapi metu dan telingaku masih bisa melihat dan mendengar, maka apa yang terjadi tadi aku sudah tahu semua. Yang kau tahu hanya kentut, jawab Wang Hon Bwee. Hu Liukun tertawa kecut, Nona, sifatku memang kasar, hal lain mungkin aku kurang paham, tapi untuk kesetiaan aku bisa bersumpah kepada Tuhan bila Nona ingin aku mati, aku akan segera bunuh diri. Li Uban Mong menendangnya, kau adalah orang paling bodoh di dunia ini, bila Nona ingin kau mati, apakah Lim Hut Kiam bisa membuka totokan Nona? Wen Jin Ji U datang dan berkata, Liu Kuan, kau benar-benar bodoh, kau adalah pelayan Raja Pedang, kalau mau mati harus mati karena pedang, Nona tidak akan membunuhmu dengan totokan. Kalau begitu apa maksud Nona tadi? Tanya Hu Liukun sambil mengelus-elus kepalanya. Kata Liu Ban Mong, karena kami tidak bisa menotok maka Nona sengaja dengan perlahan menusukmu, maksudnya ingin mencoba apakah Lim Hut Kiam bisa membuka totokannya? Kau malah menganggap semua ini benar. Hu Liukun berlutut, Nona, anak buahmu bodoh, harap Nona sudi memaafkan aku. Wen Hon Boye tertawa, Bangunlah, kali ini kami semua kalah ilmu menotok dari Lim Hut Kiam, aku tidak bisa membuka totokannya, tapi dia bisa membuka totokanku, berarti kita kalah, kita harus lebih giat belajar. Liuk Ban Mong tertawa, katanya, Nona, jangan terlalu merendah, Lim Hut Kiam membuka totokan Liu Kuan dengan Kero membuka totokan kematian, berarti dia tidak lebih pentar dari Nona, mengenai ilmu menotok, masing-masing mempunyai guru yang mengajarkannya. Benar, Nona benar-benar bisa menotok nadi kematian bila dia bisa membukanya, kita mengaku kalau dia memang lebih hebat dari kita, kata Makioniu. Wen Hon Boye berkata, jangan bicara lagi, menotok nadi hanya masalah kecil, kita tidak perlu meributkannya, asal ilmu pedang kita tidak kalah dari orang lain, itu sudah cukup. Benar, bila pedang sudah ada di tangan, ilmu menotok yang sangat tinggi pun tidak akan bisa menghalangi, kita adalah anak buah raja pedang, ilmu pedanglah yang harus lebih kita perhatikan. Lim Hut Kiam tertawa, katanya, kalian mengaku sebagai anak buah raja pedang, siapa raja pedangnya? Chuan kami dengan hormat Wong Chin Jiu menjawab, siapa yang memberi julukan itu kepadanya? tanya Lim Hut Kiam. Raja pedang adalah kedudukan paling hormat di dunia ini, tidak perlu ada yang memberi julukan, dari dulu sampai sekarang yang bernama raja pedang harus berjuang sendiri untuk mendapatkan gelar ini. Lim Hut Kiam tertawa dingin, menutup pintu sendirian menjadi raja, saat aku kecil aku juga sering bermain permainan seperti itu, itu tidak bisa menakut-nakuti orang, haru ada yang mengakuinya baru bisa. Begitu aku menjadi Beng Cu dunia persilatan, siapa yang berani tidak mengakuinya? kata Wong Hon Bue dengan serius. Lim Hut Kiam tertawa, berkata, sekarang kau dulu menjadi Beng Cu, kalaupun jadi ayahmu hanya menjadi ayah dari Beng Cu, kedudukan raja pedang tetap tidak bisa diperolehnya. Dengan sombong Wong Hon Bue berkata, rapat akbar ini hanyalah rapat kecil, aku datang ke sini pun merasa malu, ayahku adalah orang tersohor mana mungkin beliau akan datang ke sini? Benar, perkataan Nona memang benar, pada rapat kecil ini tuan kami tidak akan datang, begitu rapat akbar bubar, bila kau beruntung kau tidak akan mati karena pedang Nona, kau bisa mengganti ilmu silatmu menjadi ilmu sastra, kalau menang dan tuanku senang beliau akan menemuimu, waktu itu kau akan tahu siapa yang disebut raja pedang mulia. Bila aku bisa mengalahkan Nona kalian, bagaimana tanya Lim Huk Kiam? Itu tidak mungkin, jawab Wong Jin Jiu. Jangan terlalu yakin, aku merasa dia bisa menang, kata Wong Hon Bue. Kalau kau bisa menang dari Nona, paling-paling tuan hanya mau menemuimu satu kali, kata Wong Jin Jiu. Kecuali bertemu denganmu, hari ini yang masuk babak semifinal pun akan tuan temui, beliau juga akan mempekerjakan kalian. Lim Huk Kiam tertawa terbahak-bahak, katanya, kau kira rapat akbar ini untuk ujian masuk supaya bisa kerja di rumah kalian. Seperti itulah, dulu tuan tidak peduli pada rapat akbar ini, karena selalu lima perguruan yang ribut seperti sedang bermain, karena kali ini peserta yang ikut diperluas maka tuanku tertarik dan menyuruh kami datang kemari untuk mencoba, sekalian memilih orang berbakat untuk masuk perguruan kami dan dipekerjakan di sana. Pikiran kalian terlalu rendah, kalian harus tanya dulu apakah kami setuju atau tidak kata Lim Huk Kiam. Waktu itu kalian pasti akan setuju kata Wong Hon Bui E. Lim Huk Kiam, Chuan kami berniat baik juga sangat. Perhatian kepada orang-orang berbakat, beliau ingin memperluas ilmu pedang maka menyuruh Nona keluar, setelah mendapatkan plakat dunia persilatan, dengan posisi sebagai pemimpin dunia persilatan dan beliau akan menyatukan kalian dalam perguruannya supaya tidak terjadi banyak pembunuhan, kalau kau mengerti kau harus lepas tangan dan keluar dari pertarungan untuk merebut posisi pemimpin dunia persilatan. Lim Huk Kiam tertawa terbahak-bahak, aku belum pernah mendengar lelucon begitu menggelikan. Jangan banyak bicara, kita mulai bertarung, kalau kau tidak bisa menang dariku, biarlah, kalau kau bisa menang dariku kau harus lebih berpikir jernih, jangan membawa semua orang melakukan hal bodoh, membawa semua orang ke jalan kematian. Apa maksudmu tanya Lim Huk Kiam? Maksudku sangat sederhana, bila plakat itu jatuh ke tanganmu, kau harus benar-benar berpikir kembali, apakah kau bisa membawa semua orang bertarung dengan kami atau membawa semua orang menuruti perintah Raja Pedang? Kalian menyebut orang kalian Raja Pedang, kemudian menyuruh semua orang mengakuinya, sepertinya ini terlalu sederhana. Dengan dingin Wong Hon Boi E berkata, aku kira aku tidak perlu menyebut nama ayahku, hanya kami yang terdiri dari beberapa orang ini akan membuat kalian menurut. Lim Huk Kiam tersenyum, hanya mengandalkan kalian ingin semua pendekar di sini bertekuk lutut kepada kalian, apakah kalian tidak merasa itu terlalu mudah? Walaupun ini perbuatan ayahmu, apakah dengan nama Raja Pedang dia bisa melakukannya? Itu hanya lelucon saja. Li Uman Mong yang berada di bawah panggung terus berteriak, Nona, kalau sekarang membicarakan masalah ini akan melelahkanmu, gara-gara mulut Pak Tua Wang terlalu licin, dia sudah mengatakannya padahal waktunya belum. Tepat, dia tidak perlu menyebut julukan Tuan, karena tidak ada bukti dan saksi, maka tidak ada yang percaya, lebih baik membereskan masalah plakat dunia persilatan dulu. Benar, bila plakat sudah ada di tangan, Nona bisa mengeluarkan perintah, tidak perlu menjelaskan apapun lagi, itu akan lebih menghemat waktu, kata Makiunio. Weng Hon Boi E segera berkata pada Ciam Giok Beng, cepatlah dimulai. Ciam Giok Beng tidak menyangka kalau masalah akan bertambah rumit, dia sulit mengambil keputusan. Tiba-tiba Go An Hiong mendekat, Guru, sekarang mundurlah, biar mereka mencari wasit lain. Kata-kata ini baru terucap, Ciam Giok Beng merasa terkejut, dia merasa Go An Hiong telah mengambil keputusan sendiri tanpa merundingkannya terlebih dulu, ini benar-benar keterlaluan. Binatang, siapa dirimu berani-berani seperti itu bentak Go An Jit Hang marah. Kie Tiang Lim yang lebih berpengalaman, lebih mengerti maksud Go An Hiong, dia berkata, Go An To Ako, keponakan Hiong benar, Ciam Su Heng sudah tidak bisa menjadi wasit rapat akbar ini, sebelum pertarungan dimulai lebih baik mengundurkan diri dulu. Kie Pisia berjalan menghampiri Ciam Giok Beng dan berbisik sebentar, Ciam Giok Beng menarik nafas panjang dan berkata, Aku juga terpikir hal ini, tapi kalau aku mundur sekarang sepertinya tidak enak. Tapi pertarungan antara Limhut Kiam dan Huali Ukaan. Guru sudah memberikan hukuman, untuk apa guru terus bertahan menjadi wasit tapi ditertawakan karena asalah? Sejak kecil Kie Pisia telah belajar ilmu silat kepada Ciam Giok Beng maka saat bicara dengan gurunya dia lebih tidak sungkan, alasannya membuat Ciam Giok Beng malu, tapi Ciam Giok Beng merasa tidak disudutkan, dengan sifat Kie Pisia yang sombong di depan orang mengaku kalau gurunya salah adalah hal yang sangat memalukan, tapi Kie Pisia bisa menerimanya maka alasan ini sangat penting. Ciam Giok Beng mengangguk, dia memberi hormat kepada lima ketua perguruan, aku kira kata-kata muridku tadi pasti semua sudah mendengarnya, aku merasa malu karena sudah salah mengambil keputusan tadi, maka lebih baik kalau kalian mencari wasit yang lain. Ketua Butong, Cia Huyai Chin Jin dengan cemas berkata, Ketua Ciam, kalau Anda tidak sanggup, yang lain lebih-lebih tidak akan sanggup, aku kira lebih baik dicoba lagi, bagaimana? Apakah Chin Jin ingin membuat kami malu di depan? Banyak orang baru merasa puas tanya Kie Pisia dengan berang. Cia Huyai Chin Jin terkejut, mengapa Nona Kiai berkata demikian? Go An Leong dengan dingin berkata, dari orang-orang yang mewakili lima perguruan kami melihat kalau kalian sudah lepas tangan untuk merebut pelakat itu, apa alasannya? kami tidak ingin tahu, tapi kalian memang tidak bermaksud ingin menjaga pelakat itu, lalu mengapa kalian mencari kami untuk mengantarkannya kemari? Apakah Chin Jin bisa menjelaskan kepada kami? Karena ilmu silat kami tidak setinggi, kalian jawab Cia Huyai setelah lama berpikir. Mengapa Chin Jin sampai sekarang masih tidak mau jujur? Apakah Chin Jin tidak merasa malu? Kalau yang bertarung tadi adalah pesilat tertinggi dari lima perguruan, kalian lima ketua dari lima perguruan benar-benar tidak berguna. Cia Huyai tidak bisa berkata apa-apa. Kie Pishia masih bicara lagi, sikap kalian terhadap rapat akbar ini tidak serius. Kalian memaksa guruku menjadi wasit apakah kalian menganggap Kian Kun Kiampai masih baru sehingga bisa kalian permainkan? Kata-katanya sangat tajam, membuat orang lain tidak bisa membantah, Cia Huyai menghela nafas panjang, kata-kata nona Kie tadi membuat kami tidak bisa menjawabnya. Kie Pishia tertawa dingin, pelakat dunia persilatan ada di atas meja, harap Chin Jin menyuruh orang mengambilnya, kami orang-orang yang telah kau bohongi akan mengundurkan diri. Dia menarik Ciam Giok Beng turun dari panggung, yang lain ikut turun, di panggung hanya tersisa Lim Hud Kiam dan Wong Hon Bwee. Ketua lima perguruan berkumpul untuk berunding, Wong Hon Bwee berteriak, Hei, apa keputusan kalian? Pelakat dunia persilatan ada di atas meja, kami sudah kehilangan hak bertarung, kalian berdua adalah pesilat pedang tangguh, kalah atau menang kalian akan tahu sendiri, jadi tidak perlu mencari wasit lagi, siapa yang menang? Ambilah pelakat yang ada di atas meja itu. Wong Hon Bwee marah, kau bicara senaknya, rapat akbar ini kalian yang usulkan, apakah sekarang kalian akan lepas tangan? Harus dengan care apa kami dikatakan tidak lepas tangan tanya Cia Hwee. Apakah Wibawa pelakat itu masih ada gunanya tanya Wong Hon Bwee? Pelakat itu melambangkan persatuan golongan lurus, orang yang mendapatkan pelakat demi keadilan dunia persilatan berhak mengeluarkan perintah, kami akan menurutinya, tapi menurut kata-kata Nona tadi, Nona ingin mendapatkan pelakat untuk memerintahkan semua orang dan mengakui ayah Nona sebagai Raja Pedang, maaf, karena dulu kami tidak ada kesepakatan saat membuat pelakat itu, maka kami tidak bisa menuruti hal ini, jelas Cia Hwee. Apakah kata-katamu yang dulu itu hanya kentut tanya Wong Hon Bwee? Dengan santai Cia Hwee menjawab, kami tidak mengetahui kalau ilmu pedang ada rajanya, dan kami juga tidak tertarik mengaku Raja Pedang, ilmu pedang kami lebih rendah. Kata-kataku sampai di sini, sekarang terserah apa yang akan Nona lakukan. Baiklah, kalian ingin bermain licik, begitu pelakat sampai di tanganku, kita baru akan membuat perhitungan kata Wong Hon Bwee dengan dingin. Kemudian dia berkata Lim Hud Kiam, apa pendapatmu bila pelakat dunia persilatan sudah kehilangan? Artinya, dia hanya menjadi sebuah batu yang tidak bernilai, kalau Nona menginginkannya, silakan ambil saja. Kau tidak ingin merebut nyatanya Wong Hon Bwee? terkejut. Betul, jawab Lim Hud Kiam. Apakah kau tahu di dalam pelakat ada rahasia sebuah rumus ilmusilat? Aku tahu, tapi lima perguruan begitu mudah melepaskan, berarti rumus rahasia itu ada masalah, maka aku tidak ingin tertipu begitu saja, kata Lim Hud Kiam. Benar juga, sangat masuk akal alasanmu, tapi aku tidak takut, kalau mereka berani menipuku, jangan harap lima perguruan ada yang hidup. Wong Hon Bwee mengambil dan melihat pelakat itu, kemudian dan membelahnya, di dalam pelakat benar ada secari kertas. Dia melihat isi kertas itu satu kali, dari wajahnya terpancar tawa puas dan dia berkata, Lim Hud Kiam, kali ini kau pasti merasa menyesal karena mainan yang ada di dalam pelakat ini adalah asli. Tidak mungkin mengapa tidak mungkin? Aku tahu itu tidak mungkin, karena pelakat asli tidak ada di tangan lima perguruan, maka apa yang mereka keluarkan adalah palsu. Mengapa kau bisa tahu? Karena aku sudah bertemu dengan orang yang mendapatkan pelakat asli. Siapakah dia? Maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Orang yang mendapatkan pelakat itu pasti sudah mendapatkan rumus rahasia ilmu silat itu. Tidak juga, karena rumus yang ada di dalam pelakat hanya ada separuh, sedangkan separuhnya lagi ada di tangan lima perguruan, kalau tidak digabung tidak ada orang yang bisa mendapatkan rumus itu. Apakah orang itu memberitahumu setiap orang sudah tahu? Tapi kau adalah orang yang paling awal yang mengetahuinya. Kau salah, yang paling awal tahu adalah orang-orang dari lima perguruan, kedua baru orang yang mendapatkan pelakat asli, ketiga adalah aku. Tapi kau lebih banyak tahu tentang ini. Tidak juga, orang itu memberitahu cuma sebagian, tapi tidak memberitahu isi pelakat itu, maka aku hanya tahu kulit luarnya saja. Paling sedikit kau tahu pelakat itu palsu, itu sudah tahu cukup banyak, tapi aneh kau tahu pelakat dunia persilatan itu palsu, mengapa kau masih datang kemari untuk merebutnya? Apakah kau menginginkan separuhnya lagi? Aku tidak bermaksud seperti itu, apalagi tidak mungkin lima perguruan akan memberitahu kepada siapapun rahasia itu. Belum tentu, bila kau mendapatkan pelakat dunia persilatan dengan wibawa pelakat itu, kau bisa memerintah lima perguruan menyerahkan separuh rahasia itu. Limhut Kiam tertawa dingin, hari ini para pesilat yang mewakili lima perguruan hanya pesilat lapis kedua, kelihatannya mereka sama sekali tidak menghormati wibawa pelakat ini. Wenghon Bwee mengangguk, kata-katamu sangat masuk akal, kalau benar pelakat ini tidak ada gunanya, untuk apa kau datang mengikuti petarungan ini? Aku sendiri pun tidak tahu, mungkin karena aku ingin tahu, mungkin juga ingin tahu bagaimana sikap lima perguruan ini. Bagaimana sikap lima perguruan sekarang? Limhut Kiam berpikir sebentar, Aku belum tahu apa yang mereka inginkan, tapi mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk melepaskan larangan pelakat. Hal ini sudah terlihat jelas, apalagi Chia Huiye Chin Jin sudah mengeluarkan kata-kata itu. Apakah kau ingin membaca isi surat ini? Tidak, percuma saja. Tidak apa kalau hanya membaca, dan kita bisa mendiskusikan apa yang kau ketahui. Aku tidak tahu apa-apa, bagaimana bisa mencocokkannya. Kau bisa kembali dan menanyakannya kepada orang itu, orang itu sudah menghancurkan rahasia yang ada di dalam pelakat, maka tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan rahasia itu lagi. Apakah benar? Sangat disayangkan, kalau tidak aku akan bertanya kepada lima perguruan apa rahasia mereka dan bisa mencocokkannya dengan orang itu atau memberikan kepadanya juga tidak apa, membiarkan sebuah ilmu sakti tendalam itu sangat disayangkan. Orang itu tidak akan setuju. Kau bukan dia, mana mungkin kau bisa mewakili dia menjawabnya. Karena dia pernah mengatakan bila ilmu rahasia itu jatuh ke tangan orang jahat, akan membuat orang-orang sengsara, lebih baik dimusnahkan. Dia yang menyimpannya dan masih tidak tenang, tidak akan ada gunanya, karena dia berlatih ilmu silat. Dia menjadi tersesat, tangan dan kakinya menjadi kaku, maka dia bertekad menghancurkan rahasia yang ada di dalam pelakat. Wang Hon Bwee tertawa senang, ternyata seperti itu, lo liu, naiklah sebentar, lihat isi surat ini dan kemukakan pendapatmu. Liuban Mong naik ke panggung membaca isi surat itu lalu berkata, bagaimana pendapat Nona? Aku tanya bagaimana pendapatmu, kata Wang Hon Bwee. Menurutku, kalau kata-kata yang tertulis di dalam kertas ini adalah benar, berarti Limhut Kiam bohong, antara dua hal ini salah satunya bisa dipercaya. Menurutmu siapa yang bisa dipercaya? tanya Wang Hon Bwee. Liuban Mong melamaikan kertas itu, ini bisa kita buktikan segera. Aku tahu, tapi aku tidak percaya pada kata-kata orang ini, mungkin mereka menyimpan rencana busuk, kita bisa tertipu oleh mereka, kata Wang Hon Bwee. Nona terlalu khawatir, aku kira mereka tidak akan berani, karena semua orang ingin mendapatkannya dan tidak ada. Orang yang ingin membuktikannya sendiri, kata Liuban Mong. Sebelumnya mereka tidak tahu kalau kita akan kemari, hal penting seperti ini aku kira tidak akan ada orang yang menyuruh orang lain untuk membuktikannya, asal memakai sedikit akal mereka bisa menghabisi orang yang mendapatkan pelakat, kata Wang Hon Bwee. Nona terlalu banyak berpikir, hal ini bukan orang biasa yang bisa berpikir ke arah sana, kata Liuban Mong sedikit emosi. Kalau begitu, kau tunggu apa lagi? Maksud Nona, menyuruhku membuktikannya? Kalau tidak untuk apa aku menyuruhmu naik kemari? Di panggung ini aku sendiri tidak bisa melihatnya, jadi harus kau yang membuktikannya. Liuban Mong masih ragu Wang Hon Bwee. Mulai tidak senang, Lo Liub, tenanglah bila terjadi sesuatu denganmu. Aku akan membunuh semua orang dari lima perguruan untuk membalaskan dendamu. Aku bukan sengaja menyuruhmu mengantarkan kematian, melainkan kau lebih lincah dari orang lain dan lebih berpengalaman, serta lebih cepat bereaksi. Wajah Liuban Mong bersimbah keringat, dia juga terlihat sangat tegang, dengan dingin Wang Hon Bwee berkata, kalau kau tidak mau melakukannya, aku akan menggantimu dengan orang lain. Mak Junio baru saja mendekat dan bertanya, Nona, ada masalah apa? Apakah butuh bantuanku? Bila butuh bantuanku, kita tidak perlu merepotkan Chuan Liu. Wang Hon Bwee tertawa dingin, surat yang ditulis oleh lima perguruan tentang rahasia dunia persilatan ada di panggung ini. Kata-kata ini menarik perhatian orang-orang, apalagi kelompok Chiu Giok Hu mereka terlihat lebih tegang. Kalau begitu, keluarkanlah untuk diperlihatkan, kata Mak Junio. Tapi aku takut kalau ini hanya jebakan, kalau tempat yang dikatakan oleh lima perguruan dipasang tombol atau lainnya untuk menghadapi orang yang mendapatkan, kata Wang Hon Bwee. Mungkin juga sebab sama sekali tidak menyangka akan jatuh ke tangan Nona, biasanya orang yang mendapatkan pelakat bertujuan mencari rahasia ini, kata Mak Junio. Benar, mereka tidak mengeluarkan pesilat tangguh mereka untuk bertarung, sepertinya sengaja ingin memberikan pelakat itu. Mungkin mereka ingin menggunakan care ini, kata Wang Hon Bwee. Nona tidak perlu menghadapi bahaya ini, kami berempat bisa menggantikan Nona dan membuktikan apakah lima perguruan berbohong lagi atau tidak, kata Mak Junio. Aku menyuruh Won Liu tapi dia malah takut mati, kata Wang Hon Bwee. Nona, bukan aku takut mati, tapi Tuan pernah berpesan kecuali Nona kami tidak boleh memegang pelakat, kata Liu Ban Mong. Aku yang menyuruhmu jadi masalahnya tidak sama, kata Wang Hon Bwee. Tuan Liu, kalau kau takut mati, biar aku yang melaksanakan tugas ini, kata Mak Junio. Baiklah, aku juga menganggap kau lebih cocok melaksanakan tugas ini, kata Liu Ban Mong. Heu Liu Koan tidak suka dengan sikap Liu Ban Mong, dia membentak. Buta, apakah nyawamu begitu berharga? Apakah Mak Junio pantas mati? Liu Ban Mong menghela nafas panjang, Liu Koan, kalian selama beberapa generasi adalah pelayan Tuan, maka Tuan sangat percaya kepada kalian, tapi aku baru masuk perguruan Tuan, sewaktu tadi akan pergi. Apakah kalian tidak ingat dengan kata-kata Tuan? Tentu ingat, kita berempat mengikuti Nona untuk merebut pelakat dunia persilatan dan kita tidak boleh memegang isi pelakat. Kalau tidak, kita akan dibunuh. Tapi keadaan sekarang sudah tidak sama, karena ada jaminan Nona, kata Mak Junio. Walaupun Tuan yang memberi perintah aku tetap tidak berani, karena kata-kata Tuan tadi seperti mengarah padaku, dia takut aku mempunyai niat lain, kata Liu Ban Mong. Apakah benar kau mempunyai niat lain? Tanya Wang Hon Bwee. Kalau aku berniat lain, aku akan mencobanya walaupun bisa membuatku mati tapi sekarang aku lebih memilih disalahkan. Aku tidak berani melihat rahasia yang ada di dalam pelakat, kata Liu Ban Mong. Wang Hon Bwee tertawa, katanya, Tadi sewaktu aku menyuruhmu melihat isi surat yang ada di dalam pelakat, mengapa kau tidak ingat pada larangan itu? Kalau isi surat itu hanya ada satu petunjuk, aku membacanya pun tidak akan menjadi masalah. Sekarang setelah tahu tempat rahasianya, maka aku tidak berani memegangnya lagi, kata Liu Ban Mong. Wang Hon Bwee tertawa, kau memang pintar, aku hanya menguji kesetiaanmu, bila tadi kau setuju pedangku sudah menunggumu di sini. Aku setia kepada Nona, aku tidak bermaksud lain, kata Liu Ban Mong. Baiklah, biar Mak Junio yang pergi, kau temani dia. Begitu selesai, biar Mak Junio yang mengambil buku rahasianya. Mak Junio terpaku, apakah buku rahasia itu ada di panggung ini? Di dalam surat memang tertulis seperti itu, aku tidak tahu ini benar atau tidak, jawab Wong Hon Bwee. Bukankah di dalam pelakat itu hanya ada petunjuk bagian bawah saja? Mana mungkin bisa mendapatkan pitkip, buku rahasia tanya Mak Junio. Ke bawahlah untuk melihat, kau akan mengerti, kata Wong Hon Bwee sambil tertawa. Liu Ban Mong membongkar papan panggung bagian tengah, segera muncul tutup besi berbentuk persegi, dia membuka tutup itu, ada pintu masuk ke bawah tanah. Kalian berdua turunlah untuk melihat, jangan macam-macam, harus mengikuti petunjuk kertas itu kalau keadaan tidak memungkinkan segera keluar dari sana, pesan Wong Hon Bwee. Mereka berdua masuk ke dalam terowongan itu, tiang lengcu yang berada di bawah panggung berteriak, kami mencari setengah bagiannya lagi, tidak disangka pitkip itu berada di sini. Kukira di sini tidak ada pitkip sakti, Ciu Giyoko tertawa dingin. Dari mana kau tahu? Tanya Wong Hon Bwee sambil tertawa. Terowongan itu ditunjukkan oleh lima perguruan, kalau pitkip ada di sana mereka sudah lebih dulu mengambilnya, mana mungkin menyisakannya untuk kalian? Wong Hon Bwee tertawa, kata-katamu benar, sungguh sulit dipercaya, tapi menurut surat yang ada di dalam plakat, tertulis demikian, maka aku harus mencari tahu. Begitu ada hasilnya aku baru akan mencari lima perguruan untuk ditanya, sekarang percayakan saja dulu apa yang tertulis di dalam surat itu. Semua terlihat tegang, sambil memperhatikan mulut terowongan dan sambil melihat ekspresi lima perguruan, ketua lima perguruan terlihat sangat tenang, sampai-sampai Limhut Kiam pun mulai merasa aneh. Tidak lama kemudian Makinyo keluar dari terowongan itu, dia membawa sebuah wadah terbuat dari besi, wadah itu terlihat sudah usang dan terkelupas, kelihatannya wadah besi ini sepertinya sudah lama terkubur di dalam tanah. Melihat kalau di bawah tanah ada barang yang dimaksud, Wong Hon Bwee merasa aneh dia bertanya, apakah barang ini palsu atau asli? Li Uban Mong keluar, lalu berkata, tombol-tombol di bawah sangat banyak tapi kalau mengikuti petunjuk dari kertas ini tidak sulit membukanya, akhirnya kami mendapatkan wadah besi ini. Apakah di dalam wadah itu berisi pit-kip sakti? tanya Wong Hon Bwee. Aku tidak tahu, sebab kami tidak berani membukanya, lebih baik Nona sendiri yang melihatnya, aku sudah memeriksa wadah ini tidak ada masalah, kata Li Uban Mong. Baiklah, aku sendiri yang akan membukanya, pokoknya bila ada masalah kita semua akan kena, ayah pernah mengatakan kalau sampai aku terluka, kalian berempat jangan harap bisa hidup. Dengan cemas Maki Unio berkata, biar aku yang membukanya, bila ada masalah, yang terluka hanya aku sendiri, Nona tidak akan terkena bahaya. Wong Hon Bwee tertawa, baiklah, bukan karena aku ingin mencelakakan kalian, kalau terjadi sesuatu padaku, aku juga tidak akan mencelakakan kalian, bila ayah sudah berkata seperti itu, dia akan melakukannya, bila terjadi sesuatu padamu, paling sedikit suamimu tidak akan dibunuh. Maki Unio meletakkan wadah besi itu ke bawah, dia menepis gembok dari tembaga itu dengan pedangnya, kemudian terlihat sebuah gulingan keras yang dibungkus dengan kertas minyak, dengan hati-hati dan membukanya, terlihat sebuah kertas kulit yang tipis, kemudian dia memberikannya kepada Wong Hon Bwee. Wong Hon Bwee membuka gulungan kertas itu dengan teliti dia membacanya dan berkata, benar, ini adalah pip-kip sakti dan isinya juga asli. Lim Hood Kiam merasa heran dia bertanya, apakah kau sudah memastikan kalau itu adalah pip-kip asli? Kalau tidak percaya, kau boleh melihatnya, kata Wong Hon Bwee. Lim Hood Kiam berpikir sejenak baru menjawab, aku tidak ingin melihatnya. Kalau sekarang kau tidak melihatnya, elak bila ingin melihatnya tidak akan bisa, kata Wong Hon Bwee. Nantipun aku tidak ingin melihatnya, aku hanya merasa aneh. Plakat dunia persilatan sudah lama menghilang, tapi mengapa lima perguruan bisa memberitahu tempat penyimpanannya? Ini benar-benar membuat bingung, kata Lim Hood Kiam. Apakah orang yang mendapatkan plakat itu tidak memberitahu kepadamu? Tanya Wong Hon Bwee. Lim Hood Kiam menggelengkan kepala, tidak. Kalau begitu aku beritahu kepadamu, pit-kip sakti ini dibagi menjadi dua jilid. Buku pertama adalah mengenai care berlatih ilmu silat. Jilid kedua adalah mengenai hal-hal yang harus diperhatikan sewaktu berlatih ilmu silat dan perubahan jurus. Jilid pertama disimpan di dalam plakat dunia persilatan bagian tengah. Jilid kedua disimpan di sini. Lima perguruan masing-masing memegang rahasia yang diambil dari pit-kip ini. Kalau tidak mendapatkan kelima rahasia ini akan terkena jebakan-jebakan yang ada di sana dan melukai orang yang akan mengambil pit-kip ini juga akan membuat wadah yang menyimpan pit-kip terbakar sendiri hingga habis. Tanda petik. Kalau begitu buku yang kau ambil adalah jilid kedua Tanya Lim Hood Kiam. Wong Hon Bwee mengangguk. Benar, orang itu mendapatkan pit-kip jilid pertama. Orangnya tidak sebaik yang kau katakan. Setelah dia memperoleh pit-kip dia tidak berlatih ilmu silat yang ada di dalamnya. Tidak mungkin, dia bukan orang seperti itu, kata Lim Hood Kiam. Wong Hon Bwee tertawa dingin. Kau terkenal tipunya. Petunjuk jilid kedua memberitahu bila hanya mendapatkan jilid ke satu kemudian berlatih akan menjadi tersesat dan tangan serta kaki menjadi lumpuh. Orang itu tidak mengerti, dia mengira sesudah mendapatkan buku jilid pertama. Dia merasa sudah mendapatkan semua pit-kip, maka akibatnya menjadi seperti itu. Lim Hood Kiam terpaku, lalu terbang turun dari panggung. Li Uban Mong dan Maki Unio bersama-sama menghalanginya. Jangan pergi, serahkan buku jilid pertama kepada kami. Aku sama sekali tidak mendapatkan buku itu, jawab Lim Hood Kiam. Wong Hon Bwee tertawa, katanya, aku percaya pada kata-katamu, karena bila kau sudah mendapatkan jilid pertama, kau akan seperti orang itu, kaki dan tangan menjadi lumpuh seperti orang hidup yang mati. Nona, jangan percaya pada kata-katanya, orang itu sama sekali tidak ada, dia hanya membuat-buat saja, buku jilid pertama pasti sudah ada di tangannya, hanya saja dia belum mendapat kesempatan belajar, kita harus memaksanya mengeluarkan buku itu, kata Li Uban Mong. Wong Hon Bwee berkata, orang yang mendapatkan buku jilid perama tidak tahu kalau itu adalah buku jilid pertama, lebih-lebih tidak tahu dia akan tersesat, maka kata-katanya bisa dipercaya. Dari mulutnya kita harus mengetahui orang yang mendapatkan buku jilid pertama dan kita harus mengambil buku itu, dan bila kedua buku ini digabung akan menjadi sempurna, kata Li Uban Mong. Tidak perlu, kita tidak perlu mencari dia karena dia akan datang sendiri mencari kita, sebab dia rawas mendapatkan buku jilid kedua, dan dia baru bisa menyembuhkan kesesatannya, kita tunggu saja, dia pasti akan datang. Kaki dan tangannya sudah lumpuh, dia tidak akan bisa datang kemari, kata Li Uban Mong. Jika dia tidak bisa datang, dia akan menyuruh Lim Hud Kiam datang, dia menyuruh Lim Hud Kiam datang kemari untuk mengikuti rapat akbar ini. Ini bukankah semua ini karena alasan-alasan itu, tanya Wang Hon Boy E. Tapi bila Pit Kip Sakti itu masih ada satu jilid lagi di luar, bagi kita itu tidak baik, apalagi kita hanya mendapatkan jilid kedua saja, itu pun tidak akan ada gunanya, kata Li Uban Mong. Kata siapa tidak ada gunanya? Kita menguasai jilid kedua berarti jilid pertama tidak ada gunanya, tidak akan mengancam kita, apa yang harus ditakutkan kata Wang Hon Boy E. Li Uban Mong masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Wang Hon Boy E dengan dingin berkata, Lo Li U, ayah menyuruhmu ikut dengan kita adalah untuk mengeluarkan ide-ide kalau menghadapi masalah yang tiba-tiba terjadi, mengenai Pit Kip Dunia Persilatan karena apa yang kau ketahui masih terbatas maka lebih baik kau jangan ikut campur. Gadis itu yang tadi masih tertawa-tawa sekarang tiba-tiba marah, dan tidak memberi muka, kata-katanya penuh dengan wibawa, Li Uban Mong mengangguk dan turun dari panggung. Wang Hon Boy E tertawa kepada Lim Hud Kiam, Aku tidak merasa aneh mendapatkan pelakat dunia persilatan, karena aku juga tahu kalau ini bukan pelakat yang asli, barang yang dikeluarkan oleh lima perguruan juga bukan barang yang asli. Dari mana kau bisa tahu? Tanya Lim Hud Kiam. Ayahku dijuluki sebagai Raja Pedang, yang pasti hal penting seperti ini dia sangat tahu, apa yang terjadi di dunia persilatan tidak akan lolos dari pandangan kami. Lim Hud Kiam hanya bisa tertawa kecut, dengan senang Wang Hon Boy E berkata, dari pelakat palsu bisa mendapatkan pit-kip sakti jelit kedua, ini benar-benar di luar dugaanku, aku yakin kau pun sama seperti aku, tidak menduganya. Lim Hud Kiam terdiam, Wang Hon Boy E melanjutkan, sekarang kau pasti merasa menyesal, mengapa tadi kau memberikan begitu saja kepada ku bukan? Aku tidak merasa menyesal, sebab aku memang tidak berniat merebut pelakat itu, maka aku tidak merasa kecewa apalagi merasa menyesal, kata Lim Hud Kiam. Aku percaya pada kata-katamu, tapi orang yang menyuruhmu kemari pasti akan merasa kecewa, dia sangat berharap kau bisa mengambil jelit kedua untuknya, kata Wang Hon Boy E. Tidak juga, dia tidak pernah memintaku melakukan hal ini, dia hanya ingin aku datang ke sini melihat-lihat dan jangan membiarkan pelakat dunia persilatan jatuh ke tangan orang yang tidak pantas mendapatkannya, kata Lim Hud Kiam. Apakah dia pernah memberitahu siapa yang tidak pantas mendapatkannya, tanya Wang Hon Boy E. Lim Hud Kiam tampak berpikir sejenak baru menjawab, ada, dia mengatakan di dunia persilatan ini ada sebuah perguruan pedang, mereka adalah orang beraliran susat dan jahat kalau orang-orang itu mendapatkan pelakat itu, di dunia persilatan akan terjadi keributan, maka jangan sampai pelakat itu jatuh ke tangan mereka. Wang Hon Boy E. berkata, dia benar-benar aneh, pelakat asli dia sendiri yang mencurinya, seharusnya pelakat palsu jatuh ke tangan siapapun tidak akan menjadi masalah, untuk apa dia harus begitu tegang? Aku juga pernah bertanya seperti itu, dia mengatakan kalau rahasia di pelakat itu sudah tidak ada, tapi dia takut kalau orang itu dengan kekuasaan pelakat akan menekan lima perguruan, mereka akan menjadi sebuah kekuatan besar untuk menguasai dunia persilatan, akibatnya bisa fatal. Apakah dia pernah mengatakan padamu siapa orang sesat itu? Tanya Wang Hon Boy E. Tidak, dia juga tidak kenal orang itu, jawab Lim Huk Kiam. Itu lebih aneh lagi, dia tidak kenal orang itu dari mana dia tahu orang itu lurus atau sesat? Tanya Wang Hon Boy E. Tapi dia memberi tahu sedikit informasi, orang itu sangat menguasai Ngo Heng Kiam Hoat, ilmu pedang lima unsur, kalau Ngo Heng Kiam Hoat muncul, orang itu pasti muncul, jawab Lim Huk Kiam. Ini sungguh aneh, sebab ayahku sangat tahu apa yang terjadi di dunia persilatan, meski sekecil apapun kejadiannya. Mengapa aku tidak pernah mendengar ada orang seperti itu dan mana ada jurus pedang seperti itu? Apakah orang itu lebih tahu banyak dari kami? Kau jangan berpura-pura bodoh, anak buahmu empat orang itu menggunakan Ngo Heng Kiam Hoat. Sekarang hanya tinggal bagian tengah yaitu unsur tanah yang belum muncul, aku bisa memastikan orang tengah itu adalah ayahmu, kata Lim Huk Kiam. Kata-kata Lim Huk Kiam belum selesai, orang-orang yang ada di sana terkejut, dan lima ketua dari lima perguruan sudah tidak tahan, mereka bersama-sama naik ke panggung, kata Chia Huyye dengan cemas, Chuan Ling, apakah kata-katamu itu benar? Untuk apa kalian masih berpura-pura bodoh? Apakah kalian tidak mengenali jurus-jurus Ngo Heng Kiam Hoat? Kata Lim Huk Kiam. Chia Huyye Chin Jin dengan terburu-buru menjawab, kami benar-benar tidak tahu. Ketua Siauling, Bu Seng Tai Su berkata, kami hanya tahu dari generasi di atas kami bahwa di dunia ini ada Ngo Heng Kiam Hoat tapi lebih jelasnya lagi kami tidak tahu. Dulu tercatat di pelakat dunia persilatan setelah pelakat asli menghilang, kami sama sekali tidak tahu Ngo Heng Kiam Hoat itu seperti apa. Apa maksud kalian memberikan pit-kip jilid kedua itu kepada mereka? Tanya Lim Huk Kiam. Pelakat dunia persilatan sudah menghilang selama 20 tahun lebih, kami pun sudah menunggu selama 20 tahun lebih tapi tidak pernah ada orang berbakat yang muncul, kami percaya orang yang mendapatkan pelakat itu pasti pesilat tinggi, setelah diperkirakan orang itu akan muncul maka kami menggunakan kesempatan ini memberikan kepadanya pit-kip jilid kedua, jawab Bu Seng Tai Su dengan care seperti itu tanya Lim Huk Kiam. Kata Bu Seng Tai Su, orang yang mendapatkan pit-kip jilid pertama pasti ilmu silatnya akan maju pesat, pelakat dunia persilatan pasti akan menjadi miliknya, dengan memberikan kepadanya adalah hal yang paling tepat. Pertama, bisa membuatnya terkenal, kedua kami pun berharap gak akan memimpin dunia persilatan. Apakah kalian tidak tahu bahwa berlatih ilmu silat hanya menuruti jilid pertama akan menjadi tersesat sehingga tangan dan kakinya menjadi lumpuh tanya Lim Huk Kiam? Tidak, lima perguruan memang diperintahkan untuk menjaga pit-kip jilid kedua tapi kami belum pernah melihat isi pit-kip itu kata Bu Seng Tai Su lagi. Lim Huk Kiam terpaku, dia tidak tahu apakah yang dikatakan benar atau mereka berbohong lagi. Chia Wia Chin Jin menghela nafas, sekarang aku akan menceritakan mengenai seluk-beluk pit-kip ini kepada semua orang yang hadir di sini. Pit-kip ini dibuat dan ditinggalkan oleh seorang pesilat tinggi bernama San So An Chu, kejadiannya adalah 60 tahun yang lalu, waktu itu San So An Chu mengumpulkan lima ketua dari lima perguruan besar, awalnya dia memperagakan ilmu yang dibanggakannya, dan seorang diri bertarung dengan lima ketua dari lima perguruan besar, hanya dalam sepuluh jurus dia berhasil mengalahkan guru kami, kemudian dia memberitahukan bahwa dia hanya mempunyai seorang musuh kuat dan dia adalah ketua Gerog Heng Kiam. Siapa nama ketua Gerog Heng Kiam itu tanya Lim Huk Kiam. San So An Chu tidak memberitahu, dia hanya mengatakan kalau ilmu pedang Gerog Heng Kiam sangat ganas, ketua Gerog Heng Kiam ingin menguasai dunia persilatan tapi karena ketahuan oleh San So An Chu maka dia membawa pedangnya dan mengajak bertarung, setelah ribuan jurus berlalu dia beruntung bisa menang, maka dia mencegah keserakahan ketua Gerog Heng Kiam, tapi waktu itu San So An Chu sudah berusia 90 tahun dan ketua Gerog Heng Kiam baru berusia 40 tahun, dengan umur manusia tidak mungkin San So An Chu terus menekan orang itu supaya tidak muncul. Maka dia menuliskan ilmu silat kebanggaannya menjadi sebuah buku dan menyuruh ketua dari lima perguruan untuk mencari orang berbakat dan menurukan ilmu silatnya kepada orang itu, kata Chia Huiye. Apakah kalian melakukannya? Tanya Lim Huk Kiam. Chia Huiye Chin Jin menarik nafas? Tidak. Karena San So An Chu pernah berpesan orang yang mendapatkan warisan ilmu ini harus berbakat dan ilmu pedangnya sudah mencapai tahap yang lumayan tinggi baru bisa mempelajari ilmu yang ditulisnya, kami lima perguruan waktu itu setiap tiga tahun sekali pasti akan diadakan rapat akbar untuk bertarung pedang, tapi tidak pernah mencapai tujuan ini. Kalian seharusnya lebih memperluas kalangan untuk mencarinya kata Lim Huk Kiam. Kami memang sudah berencana seperti itu, tapi sepuluh tahun kemudian yaitu lima puluh tahun yang lalu kami pernah menyebarkan kabar sedikit mengajak para pesilat pedang terkenal untuk bertarung tapi tetap tidak berhasil, malah kabar ini bocor, banyak orang yang datang ke tempat kami untuk mencuri pit. Krip ini, kami sudah tidak mempunyai care lagi, maka guruku membagi pit-kip ini menjadi dua bagian, yaitu jilid pertama dan kedua masing-masing disimpan di tempat yang berbeda, satu di dalam pelakat sedangkan yang satu lagi dijaga oleh lima perguruan. Ketua perguruan Kunlun Pai, Choh Xiao Ih berkata, waktu itu ketua Butong Pai adalah Tian Xin Xin, kami menganggap beliau adalah orang yang suci di dunia persilatan, beliau dengan sangat adil menempatkan pit-kip itu, sampai-sampai murid yang disayanginya seperti Chia Huiai Xin Xin tidak mengetahuinya, beliau membagi pit-kip sakti ini menjadi dua jilid kemudian beliau membawa jilid pertama dan mencari tempat tepat untuk menyimpannya, beliau pergi seorang diri mungkin di tempat penyimpanan pit-kip itu akhirnya beliau meninggal. Mengapa begitu sungguh merepotkan tanya Lim Hu Kiam? Jawab Bu Seng Taisu, karena kabar pit-kip ini sudah tersebar kemana-mana mereka takut ketua Gerog Heng Kiam akan datang untuk merebutnya, sedang kami tidak akan bisa melawannya, maka lebih baik dibagi seperti itu. Tiga tahun sekali kami mengadakan rapat akbar berharap ilmu setiap perguruan bisa terus maju, tapi tetap tidak akan bisa mencapai tahap itu. Untung dengan Kerog seperti itu akhirnya 20 tahun lalu pelakat itu telah dicuri, Chia Huiai Xin Xin memohon, Chuan Lin, apakah kau bisa menunjukkan di mana keberadaan orang itu? Kami tidak akan mencari tahu mengenai pelakat yang telah dicurinya, kami hanya berharap dia bisa memberi tahu di mana dia mendapatkan pelakat itu karena kami ingin membawa tulang belulang guru kami kembali ke tempatnya. Lin Hood Kiam berpikir sebentar, sekarang tidak bisa karena Ngou Heng Kiam sudah muncul, bila aku memberi tahu tempatnya, mereka akan ikut ke sana dan pitkip jilid pertama akan diambil mereka, kalian benar-benar ceroboh, jilid pertama belum tahu ada di mana, kalian sudah mengeluarkan jilid kedua. Apakah kau ingin tahu apa alasannya? Tanya Wong Hon Boye tersenyum. Apa alasannya? Tanya Lin Hood Kiam. Coba tanyakan kepada mereka, Wong Hon Boye tertawa lagi. Kami takut orang yang mendapatkan pelakat itu sebelum menguasai ilmu silat sudah meninggal, dan ilmu silat ini selamanya akan tenggelam, karena guruku pernah mengatakan orang yang mendapatkan jilid pertama bila dalam waktu 20 tahun tidak mendatangkan hasil selamanya dia tidak akan sukses, tahun ini adalah tahun terakhir, kami merasa tidak bisa mundur lagi, jawab Chia Hwee. Masih ada satu alasan lagi mengapa tidak kau ceritakan? Chia Hwee Chin Jin terdiam, Wong Hon Boye berkata, Aku yakin kau tidak berani mengungkapkannya, biar aku yang bicara, ini adalah kera mereka menyalahkan orang lain setahun lalu di masing-masing ranjang mereka berlima ada sepucuk surat isinya yang menyuruh mereka mengeluarkan pit-kip kalau tidak dilakukan hukumannya adalah semua murid mereka akan dibunuh, maka mereka menurut dan mengeluarkannya. Apakah surat itu dari ayahmu tanya Chia Hwee Chin Jin dengan serius? Masalah kecil seperti itu tidak perlu ayahku yang turun tangan, kalian benar-benar terlalu percaya diri, empat surat itu empat anak buahku ini yang mengantarkannya, aku sendiri malam-malam masuk ke butong dan membunuh empat penjaga kalian dan sedikitpun kalian tidak mengetahuinya, dan aku meninggalkan sepucuk surat di depan. Lim Hud Kiam berkata dengan marah, Kalian di ancam? Tapi kalian tidak memikirkan kera mengatasinya? Kami berlima baru tiga hari lalu bertebu kami baru tahu kalau keadaan kami sama, sebelumnya kami mengira. Tanda petik. Jawab Chia Hwee Chin Jin. Kalian kira hanya kalian yang sial, karena takut malu maka kalian diam saja, justru ayahku tahu kalau kalian selalu menjaga muka kalian maka ayahku menggunakan care ini, akhirnya rahasia kalian keluar juga, Wong Hon Bue E tertawa. Lim Hud Kiam menggelengkan kepala dia tidak marah dengan kata-kata Wong Hon Bue E malah mengagumi mereka karena bisa mengerti sifat orang. Dengan malu Chia Hwee Chin Jin berkata, Chuan Lin, aku tidak peduli orang itu mati atau hidup tapi aku harus bertanggung jawab kepada perguruanku. Apakah sepucuk surat tanpa nama itu dianggap begitu penting? Tanya Lim Hud Kiam. Orang itu sudah membunuh empat orang murid kami yang menjaga perguruan, mereka adalah pesilat tinggi kami dari bekas luka yang tertinggal mereka bukan dibunuh dengan diam-diam, dada mereka terkena tusukan pedang dan mereka langsung mati, dari sini dapat diketahui kalau orang yang datang mempunyai ilmu pedang yang sangat tinggi, kami tidak akan bisa melawannya, kata Chia Hwee Chin Jin. Apalagi kami menganggap orang yang mempunyai ilmu begitu tinggi pasti orang yang berhasil mendapatkan pit-kip jilid pertama, karena dalam surat itu dia menginginkan dan menyuruh kami menyerahkan jilid kedua, kata Chia Hwee lagi. Lim Hud Kiam membentak, walaupun dia orang yang berhasil mendapatkan pit-kip dengan caranya yang begitu telengas dia pasti orang yang kejam, apakah kalian tidak terpikir pada hal ini? Lima ketua dari lima perguruan tidak bersuara, Wong Hon Bwee tertawa, berkata, pasti mereka sudah terpikirkan sebelumnya kalau tidak mereka tidak akan menyerahkan jilid kedua, karena bila pit-kip jilid pertama dan kedua jatuh ke tangan satu orang akan membuat semua orang memperhatikannya, dan ketua gerog Heng Kiam yang sedang bersembunyi akan mencari orang itu, dia akan membiarkan orang lain secara mati-matian berebut sedangkan dia tinggal duduk sambil melihat kalian yang berebut. Bukankah care ini sangat bagus? Sebenarnya Lim Hud Kiam sudah terpikir akan hal ini tapi begitu mendengar Wong Hon Bwee yang masih kecil bisa menjelaskan dengan sempurna, maka dia menjadi kagum dengan pola pikir gadis kecil itu, dan dia mulai tahu kalau gadis kecil itu tidak sesederhana usianya. Chiawia Chin Jin dan Bu Seng Tai Su menundukkan kepala, hanya ketua perguruan Intai, Gou Tai Chang tertawa dingin, kami tidak ingin keterlaluan, seperti apa ketua Gou Heng Kiam kami pun tidak tahu, apakah hanya mendengar kata-kata San So An Chu kami akan percaya begitu saja, untuk apa kami mencari masalah sendiri? Lim Hud Kiam marah, berkata, kalau ketua Gou Heng Kiam menguasai dunia persilatan, yang pertama dilakukannya, adalah mencari lima perguruan karena semua masalah ini ada hubungannya dengan kalian. Gou Tai Chang marah, ketua Gou Heng Kiam belum mencari kami, tapi San So An Chu sudah menusuk kami dengan ilmu silatnya, dia sudah mengalahkan ketua lima perguruan, dia meninggalkan biang bencana kepada kami. Apa maksudnya? Kalau dia tidak mengeluarkan ilmu silatnya terlebih dulu mana mungkin tidak akan tahu kekuatan Gou Heng Kiam? Tanya Lim Hud Kiam. Kalau ketua Gou Heng Kiam orang jahat, mengapa dia tidak membunuhnya malah meninggalkan bencana dan harus kami yang menanggungnya? Kata Gou Tai Chang. Dengan serius Lim Hud Kiam berkata, ilmu pedang adalah suatu ilmu yang penuh dengan rasa persahabatan dan perasaan, jangan karena mempunyai ilmu pedang hebat lalu digunakan untuk menghina dan membunuh. Gou Tai Chang tertawa dingin, kami tidak percaya dengan kata-kata itu, generasi atas kami mungkin percaya pada kata-kata itu, menganggap dia sebagai orang baik tapi kami bukan orang bodoh, jujur bicara, kekalahan ketua kami terdahulu dari Sanso Ancu merupakan suatu penghinaan besar, maka selama beberapa puluh tahun ini lima perguruan kami selalu giat belajar dan kami pun menganggap kalau pitkip yang ditinggalkan oleh Sanso Ancu untuk kami karena hatinya jahat. Pola pikir seperti apa itu? Dia berharap kami belajar ilmunya untuk menghadapi ketua Gou Heng Kiam tapi kami tidak tertipu maka kami berjanji tidak membuka pitkip jilid keduanya, karena ketua Gou Heng Kiam kalah darinya bila ingin balas dendam harus. Mencari dia bukan mencari kami, dan bukan kami yang menahan bencana ini karena dirinya. Apakah semua orang berpikir demikian? Tanya Lim Huk Kiam. Chia Wia Chin Jin baru bicara lagi, Gou Heng terlalu fanatik, tapi kami yang berada di posisi sekarang harus berpikir dengan matang. Semua perguruan kami bisa berdiri di dunia persilatan membuktikan kalau ilmu silat kami sudah cukup untuk menjaga diri, ketua Gou Heng Kiam dengan care apapun ingin merusak dunia persilatan, kami tidak akan pernah tahu dan mendengar, tapi San So An Chu sudah menghina guru kami itu adalah suatu bukti, kami tidak mau dibohongi lagi karena satu pitkip menjadi sasaran semua orang. Karena marah tubuh Lim Huk Kiam terus bergetar, apakah kata-kata ini pantas diucapkan dari mulut seorang pendekar? Dengan santai Gou Taichang berkata, apa ini salah? Kalau bukan karena ingin mendapatkan pitkip semua orang tidak akan datang kemari, Butong sendiri sudah kehilangan 40 orang yang menjaga pelakat, setiap 3 tahun sekali diadakan rapat akbar setiap perguruan ada yang terluka atau mati semua ini gara-gara pelakat dunia persilatan, kami sudah mengeluarkan pitkip jilid kedua apakah ini salah? Yang dikatakan salah tapi kenyataannya memang seperti itu, hal ini membuat Lim Huk Kiam tidak bisa membantahnya, dia berusaha menahan kemarahannya, sekarang Gou Heng Kiam Hoat sudah muncul lagi dan akan segera menyerang kalian, bagaimana cara kalian menghadapinya? Yang pasti kami sudah mempunyai kero untuk melawannya, jawab Gou Taichang dengan santai. Lim Huk Kiam marah lalu turun ke bawah panggung, baiklah, dunia persilatan bukan milikku, kalian dari perguruan terkenal pun tidak memperhatikannya, untuk apa aku harus repot-repot kata Lim Huk Kiam. Ketua 5 perguruan telah mengurung Wang Hon Boye, Chia Huiai Chin Jin bertanya, Nona, apakah kau mewarisi Gou Heng Kiam Hoat? Bagaimana pendapatmu? Dia memang licik, sengaja membuat masalah dengan balik bertanya, hal ini membuat Chia Huiai sulit menjawabnya, setelah berhenti sejenak Chia Huiai baru menjawab, kami tidak pernah melihat engkau Heng Kiam Hoat, maka kami tidak bisa menjawabnya, Nona pasti tahu dari mana Nona belajar. Aku hanya tahu kalau ayahku adalah Raja Pedang, kecuali hal ini yang lainnya aku tidak tahu, apakah jawaban ini sudah membuatmu puas tanya Wang Hon Boye. Nama boleh saja berubah kapan waktupun, kata Chia Huiai Chin Ji. Kalau begitu kau mengakui kalau ayahku adalah Raja Pedang tanya Wang Hon Boye. Ilmu Pedang hanya semacam ilmu, orang bisa mengatakan dia Raja Pedang, juga yang menamakan dirinya Nabi Pedang, mereka boleh memilihnya sendiri, mengakui atau tidak, tidak menjadi masalah, kata Chia Huiai Chin Jin. Tapi sekarang jadi masalah, sebab Raja Pedang adalah nama tertinggi di dunia ini, kalau kalian mengakui ayahku adalah Raja Pedang, berarti kalian adalah Perdana Menterinya kata Wang Hon Boye. Bagaimana kalau kami tidak mau mengakui nyatanya Chia Huiai? Wang Hon Boye tertawa dingin, sangat sederhana, ada dua jalan yang bisa kalian pilih, pertama, kalian tidak akan boleh lagi menggunakan pedang, carilah ilmu silat yang lain, kedua, keluarkanlah ilmu silat kalian, buktikan bahwa ilmu pedang kalian lebih tinggi dari ilmu pedang ayahku, di langit tidak bisa ada dua matahari, Raja Pedang tidak boleh ada dua, maka siapapun yang menggunakan pedang dia pasti harus menuruti perintah Raja Pedang. Kami tidak akan melepaskan pedang juga, tidak akan mendengar perintah dari orang lain, ujar Chia Huiai Chin Jin. Silahkan kalian coba, aku akan memberitahukan dalam waktu tiga bulan, kau akan melihat tidak akan ada orang yang membawa pedang, tidak berada di bawah pimpinan Raja Pedang, kata Wang Hon Boye. Baiklah, kita lihat nanti, kata Chia Huiai Chin Jin sambil menekan emosinya. Tidak perlu menunggu, sekarang kalian berlima harus mengikutiku untuk bertemu dengan ayahku dan memberikan jawaban yang pasti, kata Wang Hon Boye. Kami tidak akan ikut, jawab Chia Huiai Chin Jin. Mau pergi atau tidak terserah, tapi aku beritahu kepada kalian, bila hari ini kalian tidak ikut pergi, kelak kalau ingin bertemu pun sudah terlambat, kata Wang Hon Boye. Kami tidak ingin mencari masalah, kami juga bukan penakut, sejak San So An Chu menang kami tidak percaya ada ketua Gao Heng Kiam, tapi kami juga selalu siap datangnya. Hari ini, Nona ingin mengancam kami, ini bukan hal mudah, ucap Chia Huiai Chin Jin. Wang Hon Boye tertawa dingin, kalian kalau tidak melihat peti mati tidak akan menitikan air mata, kalau tidak diberi sedikit pelajaran, kalian tidak akan tahu berapa tingginya langit itu berapa tebalnya bumi, sekarang aku beri kesempatan kepada kalian untuk berpikir, Loli U, kau boleh hitung, bila sudah menghitung sampai 20 dan mereka mau menurut, tinggallah di panggung dan tidak bergerak, kalau tidak mau menurut, turunlah dari panggung, aku akan mewakili ayah mengambil keputusan mengijankan perguruan kalian tetap berdiri. Li Uban Mong menyahut dia mulai berhitung, lima ketua perguruan berdiri dan sama sekali tidak bergerak di atas panggung, orang-orang di sekeliling sana merasa tegang. Hitungan Li Uban Mong tidak cepat juga tidak lambat, begitu mencapai angka 10, orang yang di atas panggung tidak bergerak, Lim Hut Kiam sekarang sudah kembali ke tempatnya, Li Uta Su melihatnya dan berkata, lima perguruan benar-benar kurang ajar, dulu berteriak-teriak begitu gagah, tapi begitu menghadapi masalah, mereka satu per satu takut mati. Dengan serius Lim Hut Kiam berkata, kulihat masalah ini tidak sederhana seperti yang kita pikirkan. Kalau begitu mengapa mereka tidak bergerak? Saat Li Uta Su bertanya, hitungan Li Uban Mong juga sudah selesai, lima orang yang ada di atas panggung masih tetap berdiri tidak bergeming, Wang Hon Bre E dengan tertawa berkata, kalian sungguh bisa mengambil kesempatan. Dengan santai Chia Huiai Chin Jin berkata, Nona, kau salah, kami tidak akan tunduk kepada siapapun. Mengapa kalian tidak turun? Kami adalah ketua perguruan, mana mungkin kami mau diatur oleh seorang anak kecil, bila kami ingin pergi pun kami akan pergi sendiri, bila ingin tinggal kami tetap akan tinggal, kata Gou Tai Chang dengan angkuh. Kalau begitu keputusan apa yang kalian ambil? Bila kami ingin turun kami akan turun, jawab Gou Tai Chang. Kapan kalian akan turun? Tanya Wang Hon Bre E. Bukan urusanmu, jawab Gou Tai Chang. Aku harus mengurusi masalah ini, kalian yang ada di panggung sudah kuanggap tunduk kepadaku, sekarang aku perintahkan kalian untuk melepaskan pedang kemudian turun dari panggung untuk bertekuk klutut, bila aku suruh bangun baru kalian bangun. Gou Tai Chang tertawa dingin. Dia sama sekali tidak mempedulikan teriakan Wang Hon Bre E. Wang Hon Bre E mendekat dia langsung memukul wajah Gou Tai Chang. Gou Tai Chang segera menahan dengan tangannya tapi gerakan Wang Hon Bre E sangat cepat, tangan kanannya ditahan, tangan kiri sudah mencabut pedang, begitu cahaya pedang berkelebat, kedua kaki sebatas lutut Gou Tai Chang ditebas, pedang Gou Tai Chang yang terselip di punggungnya sudah terlepas, kemudian tangannya mendorong Gou Tai Chang hingga terlempar ke bawah panggung dan berteriak, lo liu, sambut. Li Ban Mong dengan cepat menyambut Gou Tai Chang, kemudian dengan cepat menotok, sambil bertanya, Nona, orang ini mau dikemanakan? Bukankah tadi aku sudah berpesan tanya Wang Hon Bre E? Kemudian kedua potongan kaki Gou Tai Chang yang sudah putus ditendang ke bawah panggung, liu Ban Mong segera menancapkan tubuh Gou Tai Chang ke tanah kemudian dia memungut kedua kaki yang terakhir baru ditendang dan dipasangkan di tubuh Gou Tai Chang, sekarang posisi Gou Tai Chang jadi berlutut, karena nadinya ditotok maka dia sama sekali tidak bisa bergerak, hanya kedua matanya melotot, dia merasa sakit sekaligus marah, wajahnya terus bergerak-gerak, dia terlihat sangat menakutkan. Murid-murid In Tai Pai tidak tahan melihat ketua mereka diperlakukan seperti itu, mereka segera membawa pedang dan maju, tapi Wang Jin Jiu dan Mak Jun Nyo sudah menghadang, hanya beberapa jurus beberapa mayat bergelimpangan di bawah, melihat perubahan tiba-tiba ini para pesilat yang ada di sana terpaku. Wang Hon Bre E tertawa dingin, akhirnya In Tai Pai mengambil keputusan, ketua mereka melepaskan pedang dan berlutut di bawah panggung, apa pendapat kalian berempat? Wajah empat ketua perguruan yang masih di atas panggung terlihat berubah, ketua Kun Lun Pai, Chow Siow Ih marah, dia berteriak, Iblis kecil, kau benar-benar menghina kami, ayo, kita maju bersama. Buseng Tai Su dari Siow Lim berkata, Chow Heng, bila ingin bertarung, kau sendiri saja yang bertarung. Apakah Tai Su juga tunduk kepadanya? Tanya Chow Siow Ih. Mengapa Chow Heng berpikiran seperti itu? Kita lima perguruan selalu bersatu kita juga harus sama, mana mungkin perguruan kami akan mundur sendiri? Kita adalah ketua suatu perguruan, tidak boleh dengan jumlah banyak mengeroyok satu orang, bila ingin bertarung hanya bisa bertarung satu per satu bergiliran. Tapi ilmu silat Iblis kecil itu sangat tinggi, bila satu lawan satu kita bukan lawannya, tadi Chow Heng belum mengeluarkan pedangnya, kakinya sudah putus. Chow Heng, kita adalah ketua perguruan kita harus memberi contoh baik untuk murid-murid kita, hidup atau mati jangan dibicarakan dulu, kecuali harus ada alasan yang benar baru kita bertarung, dan bertarung harus dengan adil. Chow Siow Ih terpaku, dia merasa malu, dengan gugup dia berkata, apa yang Tai Su katakan memang benar, tapi kalau kita mati karena pedang Iblis kecil itu, masalah perguruan kita siapa yang menanggungnya? Bu Seng Tai Su tertawa, berkata, Chow Heng, sejak pelakat asli Gilang, kita sudah tahu akan datang bencana ini, hari ini kalau tidak mencoba apa yang telah kita atur. Tanda petik, semangat Chow Siow Ih segera terangkat, apakah Tai Su tahu apa yang kita rencanakan sudah matang? Bu Seng Tai Su menggelengkan kepala, aku tidak tahu, dulu Gow Heng juga ikut merencanakan, bila ada kabar Chow Heng pasti akan tahu. Aku mengkhawatirkan hal ini, 20 tahun sudah berlalu mengapa sedikit kabar pun tidak ada? Apakah ada masalah lain yang muncul? Aku yakin tidak, tidak ada kabar bukan hal aneh, bukankah dari dulu kita sudah membicarakan hal ini? Bila kita bisa membereskan hal ini kita tidak perlu menggunakan rencana ini, begitu kita mati mereka akan tahu Kher berjalan ke depan. Chow Siow Ih menarik nafas, baiklah, terpaksa kita harus mencobanya. Apalah yang kalian rencanakan? Tanya Wang Hon Boy E tertawa. Rencana yang sangat sempurna, rencana ini menyangkut bila terjadi sesuatu pada perguruan kami, yang panting bila kau ingin kami tunduk kepadamu itu tidak akan terjadi, kami memang ketua perguruan, tapi ilmu silat kami bukan yang tertinggi, walaupun kau bisa membunuh kami berlima tapi bukan berarti bisa mengambil alih perguruan kami dan digabung dengan perguruan kalian. Kita boleh mencobanya kata Wang Hon Boy E. Jangan banyak bicara, bertarunglah dulu dengan kuteria Chow Siow Ih. Wang Hon Boy E tidak sungkan lagi, pedangnya diangkat dan langsung menyerang, Chow Siow Ih menahan dengan pedang, kemudian membalikan tangan membalas menyerang, jurusnya jurus andalan Kun Lun Pai, jurus ini sangat aneh. Dia membalikan pedang ingin menahan tapi tidak keburu, terpaksa dengan tangan kosong dia menepuk pedang Chow Siow Ih. Dengan tangan kosong menyambut pedang, Chow Siow Ih seorang pesilat tinggi, tidak mungkin menggunakan tangan kosong mau merebut pedang, apalagi menahan pedang yang datang, walaupun tenaga dalamnya sangat tinggi tapi bacokan. Dasyat Chow Siow Ih mana mungkin dilawan, apalagi Chow Siow Ih adalah ketua Kun Lun Pai yang sangat terkenal. Tapi begitu melihat Kero Wang Hon Boy E, Chow Siow Ih malah berhenti, terpikir lagi musuh begitu kuat, dia tidak boleh ragu-ragu maka dia melayangkan pedangnya lagi. Pedang dan tangan saling beradu, terdengar suara pedang, pedang Chow Siow Ih patah menjadi dua dan lengan baju Wang Hon Boy E, tapi tangan kirinya sudah memegang pedang pendek yang berkilau-kilau. Chow Siow Ih terkejut dan mundur, dia telah melihat jelas apa yang terjadi, dengan marah dia berkata, Iblis kecil, kau licik sekali, ternyata di lengan baju muka simpan belati. Wang Hon Boy E tertawa sambil mengeluarkan pedang pendeknya, seorang pesilat pedang membawa dua pedang, apakah ini aneh? Kau adalah ketua Kun Lun Pai mengapa sampai begitu terkejut? Kelihatannya kau benar-benar orang yang kurang pengetahuan, apakah kau tidak mengenal pedang pendek ini? Pedang Chow Siow Ih memang bukan pedang sakti yang terkenal tapi pedangnya terbuat dari baja murni, sebuah senjata yang baik. Tapi pedang seperti itu dengan mudah diputuskan oleh pedang pendek, karena pedang itu ada di tangan Wang Hon Boy E, maka dia tidak mempunyai kesempatan melihat dengan jelas, dia juga tidak tahu apakah pedang itu adalah pedang kuno yang sangat terkenal, tapi dia juga tidak mau mengaku kalah dia sudah kalah. Chow Siow Ih tertawa dingin, aku tidak pernah mendengar pedang pendek itu adalah pedang kuno yang terkenal, itu hanya sebuah pedang biasa yang kau comot dari sembarang tempat dan mengatakan kalau itu pedang sakti. Wang Hon Boy E tertawa terbahak-bahak, Chow Lopek, kau adalah ketua Kunlun Pai dan mengaku kalau dirimu adalah orang terkenal, apakah kau sudah lupa pedang-pedang kuno yang terkenal tercatat di dalam buku, ini adalah pedang bersejarah, sebab pedang ini pernah digunakan untuk membunuh raja dari sebuah dinasti, kalau kau tidak mengenalinya, lebih baik diam, tapi kau malah mengatakan tidak ada pedang pendek yang terkenal, apakah kau tidak merasa malu? Chow Siow Ih terpaku wajahnya menjadi merah, dulu saat membunuh raja, pedang pendek itu tersimpan di dalam perut ikan yang disajikan di atas meja, maka ikan jenis itu disebut Hietiang, isi perut ikan, ada juga yang menyebut ikan itu Hietiang, usus ikan. Dalam buku tentang pedang tercatat, kalau pedang yang terkenal adalah pedang panjang, hanya ada sebuah pedang pendek tapi sudah lama menghilang, maka tidak ada seorang pun yang menyangka kalau pedang itu masih ada di dunia, sehingga Chow Siow Ih tidak terpikir pada pedang itu. Begitu Wong Hon Bui Eh menceritakan tentang pedang itu, wajahnya menjadi merah dan merasa malu juga terkejut, memang ada cerita pedang seperti itu, jika panjang bertambah 1 inci, kekuatannya bertambah 10%, kalau pedang pendek ditambah 1 inci akan bertambah ancaman bagi lawan, maka bila pedang panjang digunakan akan lebih percaya diri, tapi orang yang bisa menggunakan pedang pendek dia pasti tahu jurus-jurus khusus, maka orang-orang persilatan jika menghadapi orang yang bisa menggunakan pedang pendek selalu waspada, apalagi pedang pendek Wong Hon Bui Eh adalah pedang kuno yang terkenal. Tadi dia sudah membuktikan ketajamannya berarti akan lebih sulit lagi bila ingin mengalahkannya. Tapi demi memungut kembali mukanya, Chow Siow Ih tidak mau mengaku kalah, maka dengan tertawa dingin dia berkata, memang Hieti Yang Kiam tercatat di buku pedang tapi pedang itu sudah lama menghilang hampir ribuan tahun, apakah pedang milikmu itu asli atau palsu? Apalagi itu barang kuno, orang yang mendapatkannya adalah orang bijaksana, mana mungkin bisa ada di tanganmu, iblis berhati busuk, dan kau juga tidak pantas menggunakan pedang kuno itu, maka aku tidak percaya kalau pedang itu adalah asli. Wajah Wong Hon Bui Eh menjadi merah dan dia berkata, Chow Lopek, saat aku mau berangkat, ayahku sudah berpesan menghadapi lima ketua perguruan harus dengan Wibawa menaklukan kalian, jangan sampai melukai kalian, apalagi mencabut nyawa kalian, maka walaupun Gow Ta Chang terus menghinaku aku tidak sampai mencabut nyawanya, tapi kau benar-benar tidak tahu diri, memaksaku mengeluarkan Hieti Yang Kiam, pedang ini adalah pedang terjahat di dunia ini, kalau dia keluar dari sarungnya dia harus melihat darah, dan kau masih curiga kalau pedang ini palsu, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu, sekarang katakan. Kematian apa yang kau pilih? Chow Siow Ih tertawa terbahak-bahak, dia menepuk-nepuk lehernya, kepalaku berada di sini, kalau kau bisa ambillah. Sebenarnya membunuhmu itu mudah seperti membalikan telapak tangan, yang aku tanyakan adalah kau memilih disiksa dulu atau langsung mati tanya Wong Hon Bui E. Mati tanpa disiksa seperti apa tanya Chow Siow Ih. Tangannya diikat, sekali tepis, kepalamu akan terjatuh. Kalau kau masih ingin memberontak, kau sendiri yang akan tersiksa, setiap jurusku akan mengelupas kulitmu sampai kau kehabisan tenaga, dan kau akan memberikan lehermu kepadaku, jawab Wong Hon Bui E. Di Kunlun Pai tidak ada sejarah orang diikat lalu dibunuh, kata Chow Siow Ih. Berarti kau lebih memilih mati disiksa, boleh juga, aku tidak akan membuatmu kecewa, tapi kau masih mempunyai kesempatan, aku tadi sudah mengatakan setiap jurus akan membuatmu terluka, jadi bila satu jurusku meleset aku akan memaafkanmu, dan tidak akan membunuhmu, aku juga akan memberikan hieti yang kiam ini kepadamu untuk menggantikan pedangmu, kata Wong Hon Bui E. Tidak perlu, pedangmu bisa memotong emas dan besi, pedangku diganti pun percuma, biar dengan pedang putus ini aku menghadapimu. Apakah kau tidak takut dirugikan? Tanya Wong Hon Bui E. Walaupun pedangku sudah patah tapi tetap lebih panjang dari pedangmu, iblis kecil, gigi susumu pun belum lepas, bulu bawaan dari kandungan pun masih menempel, kau jangan terlalu sombong kata Chow Siow I. Wong Hon Bui E tersenyum, Chow Lopek, katakan saja apa yang kau mau, jurus pertama ku akan merobek mulutmu supaya kau diam.